Intro 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 Silahkan kami berikan kesempatan pertama kepada tim penasehat hukum untuk mengajukan beberapa pertanyaan Namun sebelumnya saya ingatkan Ini karena saksi Alibir Safat ya Mungkin nanti pertanyaan Mungkin berkembang kemana-mana Mungkin mau dibatasi Sehabungan dengan Benar ya mulia khususnya terkait dengan pasangan pidana Normanya juga fakta-fakta persidangan Oke oke silahkan Izin rekan kami yang dahulu ya mulia Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Brother Rocky Guru Yang banyak disintai orang insya Allah Amin Dalam kesempatan ini Orang banyak memahami Filsafat itu Kumpulan teori-teori dan Kata-kata yang bersifat filosofis Tapi dalam kepentingan sekarang Saya ingin ada filsafat terapan Yang mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah Kaitan dengan Yang berkait Mengenai tentang penistaan agama Filsafatnya Basis yang saya pahami adalah Kejujuran, kebenaran, keadilan Bagaimana Dalam kesempatan ini Klien kami ini kan Bermubahalah Atau bersumpah Untuk memastikan Benar atau tidaknya Oleh karena itu Nyatanya Didakwa Pertanyaannya Bagaimana Saksi menerangkan Filsafat terapannya Untuk ketiga pasal Tadi Silahkan Oke saya Saya coba atasi ya Problem itu ya Karena Filosofi itu Tidak berhubungan Dengan hal yang praktis Tetapi Dalam perkembangan Yang disebut Applied Filosofi Terutama Dalamnya etika itu Logika juga Sebenarnya Applied Filosofi Saya beri contoh tadi Soal pertanyaan Apa sebetulnya Itu Hoax itu Tiba-tiba Hoax itu Jadi soal kriminal Tiba-tiba Hate speech Jadi soal kriminal Dulu waktu Perang dunia kedua Pasukan Amerika Menyewa Satu studio Di London Untuk membuat Suara Seolah-olah Ada kegaduhan Mesin perang Amerika Lalu Hasilnya Dibocorkan Ke Jerman Lalu orang Jerman Panik Seolah-olah Ada ribuan Pesawat Sekutu Akan mendarat Di Jerman Padahal itu Cuman dibuat Di Studio Sebetulnya itu Hoax Tetapi Bagi Amerika Itu teknik Untuk melemahkan lawan Kita tahu juga Kok pasus Bikin begituan Waktu dia Direkam Itu suara Pesawat Suara Mesin perang Itu Disebarkan Supaya ada Efek Katastrofik Jadi yang disebut Hoax Sebetulnya Awalnya adalah Upaya Untuk Mencari jalan Membenarkan Penyerbuan Itu Kata hoax Itu juga Kata yang Agak aneh Di Indonesia Yang kedua Hoax Itu datang Dari tradisi Akademis Dulu saya pernah Terangkan Pada seorang Profesor Kemudian dia Ngamuk Karena dia Nggak ngerti Asal-usul Kata hoax Itu Hoax Itu dulu Kalimat Yang Diucapkan Pertama kali Dalam Kasus Alan Sokal Alan Sokal Ini seorang Ilmuwan Dia nulis Di sebuah Majalah Amerika Judulnya Social Text Karena namanya Sudah terkenal Maka waktu Dia nulis Dianggap Itu agak Benar Padahal Dia lagi Nipu Sebetulnya Begitu Disidang Alan Hoax Bilang Eh Kenapa Kalian Percaya Jadi Itu Sebetulnya Dimaksudkan Untuk Menguji Apakah Pikiran Kita itu Yang kita Selundupkan Dalam Kalimat Betul-betul Benar Apa Salah Jadi Kesalahan Hoax Itu Adalah Pada Penerima Hoax Bukan Pada Si Pembuat Hoax Jadi Karena Penerima Hoax Itu Dungu Maka Dia Tahu Bahwa Itu Sebetulnya Adalah Upaya Untuk Menyelewengkan Keadaan Itu Intinya Di Indonesia Hoax Disalahkan Pada Si Pembuat Hoax Padahal Hoax Dimaksudkan Untuk Menguji Apakah Public Opinion Berlangsung Secara Setara Atau Masih Bisa Diganggu Jadi Ini Fungsi Hoax Dalam Bentuk Positif Saya Menterangkan Karena Selama Ini Hoax Dianggap Sebagai Hal Yang Buruk Padahal Itu Dimaksudkan Untuk Menguji Kan Banyak Juga Dosen Yang Meluskan Mas Iswanya Tanpa Dikuji Disertasinya Dengan Cara Yang Sistematis Metodologi Padahal Isi Disertanya Hoax Jadi Yang Salah Ada Penguji Karena Penguji Enggak Berani Untuk Mempersoalkan Hal Yang Belum Dia Kenali Itu Soal Pertama Nanti Kita Lihat Apa Efeknya Pada Hoax Yang Berlangsung Selama Kira-kira Tua Pemilu Ini Yang Kedua Istilah Hate Speech Ujaran Kebencian Kalau Saya Maki-maki Egi Sujana Itu Bukan Hate Speech Kalau Saya Maki-maki Presiden Jokowi Bukan Hate Speech Demikian Juga Kalau Saya Muji-muji Egi Sujana Bukan Hate Speech Kalau Saya Muji-muji Pajok Bukan Hate Speech Karena Hate Speech Itu Di dalam Teori Hukum Dan Teori Hakk Kesasi Manusia Dia Terkait Dengan Peristiwa Di Masa Lalu Dimana Seseorang Pernah Mengucapkan Satu Istilah Kemudian Jadi Kerusuhan Politik Di Masa Lalu Anda Adalah Negro Oh Itu Hate Speech Karena Ucapan Negro Ucapan Black People Teman Yang Warna Kulitnya Hitam Kalau Negro Itu Perindasan Negro Artinya Merendahkan Orang Contoh Misalnya Kalau Saya Sebut Perempuan Tidak Bisa Berfikir Di Amerika Itu Bukan Hate Speech Di Eropa Itu Hate Speech Perempuan Suka Menipu Itu Di Amerika Itu Tidak Ada Soal Di Eropa Itu Jadi Hate Speech Kenapa Karena Di Eropa Ada Satu Peristiwa Di Tahun 1200 1300 Ketika Semua Perempuan Itu Diguber Oleh Geraja Katolik Karena Dianggap Sudang Bersekutu Dengan Setan Lalu Mereka Dibunuh Dianggap Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Kendati Dia Lagi Bikin Pekerjaan Rumah Pekerjaan Tangan Untuk Dijual Dianggap Itu Dia Sedang Bersukutu Dengan Setan Karena Kecemburuan Kaum Laki-laki Yang Tidak Bisa Berproduksi Yang Harganya Kualitasnya Lebih Baik Di Perempuan Jadi Kalau Seorang Perempuan Dihujat Di Eropa Itu Hate Speech Di Amerika Saya Contoh Supaya Ada Apply Satu Waktu Pertandingan Sepak Bola Hakim Garisnya Ada Seorang Perempuan Dia Bilang Bolanya Tidak Masuk Lalu Dia Di Oloh Oloh Oleh Penonton Oleh Tim Yang Ada Laki-laki Seandainya Hakim Garisnya Laki-laki Pasti Masuk Ini Ada Penghinaan Maka Kena Bidana Karena Oloh Perempuan Di Amerika Dalam Tahun Yang Kira-kira Sama Seorang Perempuan Yang Mau Jadi Profesor Di bidang Matematik Di Harvard University Di Oloh Oloh Oleh Rektornya Sendiri Rektornya Bilang Ngapain Si Anda Jadi Profesor Anda Perempuan Tidak Bisa Bikir Abstrak Itu Bukan Hate Speech Tetapi Kalangan Feminis Amerika Kemudian Membuli Si Profesor Ini Namanya Lauren Summer Bekas Menteri Keuangan Bill Clinton Yang Kemudian Jadi Rektor Harvard Biasanya Pasti Asli Dia Bila 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 Saya Tahu Saya Berbuat Salah Karena Itu Walaupun Tidak Hukum Saya Menghukum Diri Saya Sendiri Rektornya Mengundurkan Diri Karena Dia Salah Secara Etis Bukan Salah Secara Pidana Jadi Kita Lihat Satu Istilah Yang Digita Dianggap Hate Speed Sebetulnya Salah Pengertian Genealoginya Keliru Saya Enggak Mengerti Kenapa Membuat Namun Enggak Baca The Thing Called Hate Speed Gak Ada Semacam Nasdaq Akademis Untuk Memperlihatkan Tidak Semua Hal Itu Hate Speed Hanya Bila Hal Itu Pernah Ada Di Masa Lalu Dan Menimbulkan Kerugian Di Masa Lalu Dan Diulangi Sekarang Itu Namanya Hate Saya Kira Itu Awalnya Penanjamannya Begini Dalam Konteks Bukan Hoax Karena Hoax Itu Dari Si penerima Nah Pertanyaan seriusnya Ini Sudah dituduh Hoax Yang Mengatakan Hoax Si penerima Dalam hal ini Jaksa Mendakwa Apakah Ini Tepat Secara Keilmuan Filsafat Yang Anda Terangkan Tadi Saya Terangkan Tadi Genealogi Dari Hoax Fungsinya Untuk Memancing Kebenaran Aslinya Apa Jadi Hoax Sengaja Disebarkan Untuk Tahu Yang Benar Apa Kalau Begitu Kalau Misalnya Saya Tidak Bisa Akses Apa Yang Diucapkan Oleh Pak Mahfud Hari Ini Bahwa Ada 300 Triliun Uang Beredar Di Menteri Keuangan Saya Bila Anda Hoax Loh Pak Mahfud Terus Buktikan 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 Akses Itu Yang Punya Akses Cuman Pak Mahfud Jadi Ada Bahaya Juga Kalau Nanti Pak Mahfud Buktikan Itu Tidak Sama Juga Saya Bikin Hoax Buktikan Saya Buktikan Tapi Butuh Waktu Jadi Poin Saya Hoax Itu Diajukan Untuk Memancing Perdebatan Sebetulnya Bukan Untuk Menghina Karena Itu Pak Mahfud Dalam Kasus Ini Walaupun Itu Kita Anggap Hoax Tapi Kita Anggap Oke Dia Jadi Bisher Blower Kira-kira Begitulah Kepastian Pikiran Yang Seinginkan Adalah Ini Sudah Menjadi Dakwaan Bahkan Sudah Dipenjara Padahal Itu Untuk Memancing Perdebatan Muncul Kebenaran Tapi Faktanya Justru Dipenjara Kesalahan Apa Dalam Berpikir Disini Salahnya Tidak Ada Orang Yang Mau Berdebat Tentang Hal Yang Lagi Dipertengarkan Lalu Dituduh Aja Itu Hoax Kenapa Dituduh Hoax Mumpung Ada Pindadanya Kan Lebih Efisien Duduh Hoax Daripada Bercakap Tapi Buat Kita Problem Serius Di Universitas Problem Serius Apakah Ini Bentuk Kedunguan Apakah Ini Bentuk Kedunguan Pasti Tenang Kedua Tentang Kebenci Kalau Kebencian Dan juga Sekaligus Penistan Agama Gus Nurni Ulama Dipenjara Dicintai Suruh Khotbat Jumat Antara Realita Dengan Tuduhan Tidak Nyambung Bagaimana Menerangkan Filosofis Tentu Ada Semacam Sinopsis Di Kepala Jaksa Terutama Untuk Memperlihatkan Kemampuan Dia Membekuk Seseorang Dan Jaksa Selalu Datang Dengan Prinsip Bahwa Saya Bisa Beku Anda Hakim Datang Dengan Prinsip Saya Bisa Menegakkan Keadilan Pengecara Datang Dengan Prinsip Saya Bisa Membebaskan Ternakuan Jadi Kalau Itu Sama Argumennya Tidak ada Soal Pengadilan Bisa Ketikan Tapi Yang Terjadi Sekarang Sisti Pengadilan Kita Di Dalamnya Ada Jaksa Ada Pengecara Ada Polisi Yang Terjadi Adalah Penghukuman Bukan Pengadilan Pengadilan Mulai Dengan Narasi Discord Kita Bahasa Sama The Thing Called Hoax Dari Apa HB Itu Apa Tetapi Karena Mau Efisien Maka Anda Langsung Buka KUHB Padahal Sebetulnya Hal Yang Bisa Dibicarakan Secara Demokrasi Tidak Perlu KUHB KUHB Itu Adalah Final Atau Solusi Terakhirlah Kalau Masih Bisa Restorative Justice Dimana Percakapan Lebih penting Daripada Penghukuman Kan Future Law Kita Bahasa Artinya Itu Youth Constit Tuendum Kita Adalah Menuju Ke situ Jadi Seharusnya Ada Percakapan Dan Kita Tau Semakin Banyak Ada KUHB Artinya Semakin Kurang Demokrasi Kalau Saya Bisa Bercakap Dengan Tetangga Saya Untuk Sekedar Oke Daun Daun Mangga Anda Di tempat Saya Oke Saya Buang Tapi Saya Bisa Ambil Mangga Sedikit Bukan Langsung Keluar Dengan KUHB Anda Menjemah Halaman Saya Bawa Anda Ke ruang Sidang Itu Berhenti Persahabatan Antar Warga Negara Apalagi Ini Soal Publik Yang Salah Ini Percakap Atau Maling Bikin Seminar Supaya Jelas Nggak usah dibuat Pengadilan Saya Usurkan Ibu Ya Kemudian Kenyataannya Yang seharusnya Tidak masuk Ruang Pengadilan Hari ini Masuk Padahal Juga Sudah 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 Kita Buktikan 22 Orang Saksi 5 Ahli 17 Fakta Semua Tidak Ada yang Pernah Lihat Ijasa Asli Jokowi Ini Kautik Kaitin Ijasa Soalnya Maka Pertanyaan Seriusnya Kok Jadi Bertele-tele Kan Harusnya Kalau Mengacu Kepada 143 Dari Duga Apa Dakwaan Harus Cermat Jelas Dan Lengkap Ini Kan Gak ada Ijasa Asli Ini Kan Berarti Jelas Maka Ada Klausul Harusnya Kasus Batal Demi Hukum Tapi Kenapa Terus Berlanjut Fenomena Apa Psikologi Ahajasi Manusia Dan Karena Ada Kepercayaan Bahwa Saya Punya Pengetahuan Pui Minta Saya Mengajar Dari S1 S3 Waktu Tanya Bagaimana Ijasa Anda Anda Yang Undang Saya Kenapa Anda Tanya Ijasa Saya Kecuali Saya Mendaftar Oke Saya Tunjukkan Anda Yang Perlu Tapi Ini Soal Administrasi Nah Itu Masalahnya Soal Administrasi Kalau Administrasi Silahkan Cari File Saya Anda Yang Keluar Mesti Ada Jadi dalam soal Ijasa Tadi Yang Mau Kita Persoalkan Ijasa Sebagai Tanda Beliau Pernah Sekolah Atau Tanda Beliau Pernah Berpikir Ya Pasti Tanda Beliau Pernah Sekolah Kalau Pernah Berpikir Saya Tidak Yakin Dia Pernah Itu Yang Kita Persoalkan Untuk Kontek Ijasa Ini Diperlukan Ketika Mendaftar Capres Itu Sebabnya Saya Sebut Administrasinya Diperlukan Tapi Berkonsekuensi Lugis Hukum Bagaimana Menerangkannya Sampai hari ini Tidak terbukti Sekarang Kalau itu Soal Administrasi Palsu Atau Tidak Palsu Dibuktikan Dimana Pada Tanda Tangan Pada Nilai Itu Bisa Dipalsukan Yang Paling Bagus Buktikan Bahwa Kimia Dari Surat Aslinya Itu Beda Dengan Kimia Kertas Yang Baga Jokowi Siap Pemudian Forensi Ijazah itu Ada Kertas Khususnya Itu Kimianya Bisa Beda Dengan Kertas Untuk Bikin Kuitansi Dan Ukuran Lamanya Juga Bukti Bukti Forensik Ijazah Asli Jokowi Atau Setidaknya Jokowi Datangkan Ijazah Aslinya Kesini Poin Kedua Jokowi Bisa Apa Tetapi Kalau Pak Jokowi Bukan Presiden Bisa Apa Ikan Tetapi Justru Kana Kepala Negara Maka Seluruh Mata Publik Akan Terarah Pada Lembar Kertas Itu Karena Dia Kepala Negara Orang Tuntut Kejujuran Kalau Bukan Kepala Negara Silahkan Berbong Oke Itu Urusannya Moral Di Akhiran Tapi Keadaan Kita Ingin Agar Semua Pemimpin Itu Punya Track Record Lewat SDN 26 Disitu Tulis Aja Begini Membaca Hari Ini Memimpin Hari Esok Di SD 26 Tadi Dekat Sini Begitu Tulisannya Dibawanya Aktifkan Narasi Dia dibahkan Dari tingkat SD Kalau anak SD Bila kami disuruh Membaca Supaya Besok bisa berpikir Tanda saya pernah Membaca Dari ijazah Apalagi Presiden Jadi Pergi Pada Surah SD Untuk Tahu Filosofi Membaca Berakibat Pada ijazah Secara Administratif Itu Berlaku Bagi Anak SD Apalagi Bagi Pak Jokowi Yang Pernah Mengklaim Duduk Di Perburan Tinggi Dan Sekarang Adalah Pejabat Tinggi Negara Sehingga Semua Mata Tertuju Pada Beliau Sebagai Kausa Selebre Orang Bisa Berbohong Tetapi Presiden Gak boleh Berbohong Jadi Kalau Jokowi Segan Itu Ada sesuatu Jadi Semacam Saya Tunda-tunda Artinya Belum Bisa Dibuktikan Setiap Penundaan Di Dalamnya Ada Perencanaan Kejahatan Ada Perencanaan Kejahatan Nah Dengan Tidak Ditampilkan Ijazah Asli Berarti Ada Perencana Kejahatan Secara Logis Begitu Kesimpulannya Kalau Demikian Apa Logika Psikologisnya Tanggungjawab Moral Bagi Si pejabat Itu Karena Dia Presiden Apa Kalau Tidak Bisa Dikriminalkan Tunggu Tunggu Pemilu Berikutnya Tetapi Kan Ada Poin Di Dalam Hukum Bahwa Berbohong Bagi Pejabat Publik Itu Apa Pasal Coba Kan Ada Undang Undang TAP MPR Waktu Reformasi Etika Pejabat Publik Termasuk Dalamnya Tidak Boleh Berbohong Maksud saya Logika Psikologisnya Apakah Dia harus Menyatakan Mundurkan Diri Tenggung 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 Moral Bagaimana Pejabat Seperti Itu Itu Yang Moral Pemimpin Kalau Dia Seorang Pemimpin Ada Prinsip Nobles Oblis Semakin Noble Obligasinya Semakin Tinggi Semakin Dia Mulia Dia Punya Kewajiban Moral Untuk Pertanggung Jawaban Bahkan Hal-hal Yang Gak Pernah Dipersoalkan Apalagi Dipersoalkan Jadi Sekali Lagi Prinsip Leader Kalau Itu Beda Dealer Dengan Leader Jadi Logikanya Moralnya Seperti Profesor Tadi Mengundurkan Diri Itu Dasarnya Lalu Orang Tanya Kenapa Memundurkan Diri Palsu Kan Gampang Tapi Faktanya Gak Pernah Ada Pernyataan Mengundurkan Diri Bagaimana Menilai Artinya Kemampuan Untuk Menjadi Pantitor Ratu Itu Belum Nyampe Sekarang Karena Dari Pihak Individunya Tidak Demikian Sekarang Dalam Proses Persidangan Sebenarnya Ada Klausul Yang Bisa Dia Ini Sidang Disetop Sidang Ini Tidak Bertele Terbantung Kewenangan Hakim Di Dalam Kontek Menentukan Bahwa Ini Sudah Tidak Sesuai Dengan Dakwah Saya Bayangkan Misalnya Setiap Presiden Indonesia Dia Punya Semacam Hak Untuk Memperoleh Noblesse Oblis Ketika Dia Lengsar Lengsar Ke Pensiun Mester Presiden Mester Ambas Adoral Orang Panggil Pak Presiden SPS Masih Dipanggil Presiden Bukan Karena Dia Formal Presiden Tapi Karena Integritasnya Ada Disitu Satu Waktu Misalnya Dalam Waktu 10 Tahun Kedepan Dibuktikan Misalnya Ternyata Tercecer Sebuah Kertas Yang Setelah Di Forensik Adalah Kertas Ijazahnya Pak Jokowi Yang Sekarang Belum Bisa Dian Sudah Kertas Yang Beredar Di Kalangan Tahun Kelurusan Yang Sama Lalu Orang Persoalkan Lagi Oh Ternyata 10 tahun Baru Ketahuan Memang Itu Palsu Atau Baru 10 tahun Ketahuan Itu Memang Benar Jadi Sudah Terlewati Hari Ini Bapak Jokowi Sudah Dapat Stigma Nah Stigma Itu Berbahaya Bagi Bangsa Apa Bahayanya Semua Orang Akan Menganggap Pemimpin Indonesia Itu Tukang Bohong Setiap Pemimpin Yang Buru Di Negeri Ini Jadi Kita Mau Hindari Stigma Itu Supaya Stigma Itu Tidak Berlanjut Berabad-abad Buktikan Disini Harusnya Begitu Sebagai Normativity Moral Jadi Panggilan Moral Itu Menuntut Dia Secara Honesty Ini Sebetulnya Kalian Persoalkan Daripada Ribut-ribut Yang Gampang Jadi Dalam Konteks Ini Bisa Bedakan Antara Kabar Dan Berita Sehingga Ini Menjadi Berita Nantinya Bahwa Jokowi Ijazahnya Palsu Atau Tidak Jelas Dengan Tidak Jelas Berarti Sudah Dipersoalkan Dengan Dipersoalkan Ini Jadi Masalah Besar Buat Bang Saya Sebelum Diputuskan Dia Jadi Kabar Dan Kabar Yang Pelimpur Kabar Angin Jadi Gitu Antara Kabar Dan Berita Begitu Ya Sekiranya Bantuan Ini Bisa Lanjutkan Terima kasih Terima kasih Bang Ijin Majelis Sudara Ahli Dalam Proses Pembuktian Itu Ada Hal Yang Sifatnya Empiris Dan Transcedent Dan Kemudian Hal Yang Sifatnya Empiris Tadi Dibuktikan Dengan Satu Asumsi Berduga Keyakinan Tapi Tanpa Melihat Fakta Saya Ingin Ahli Menerangkan Bagaimana Semestinya Kita Untuk Membuktikan Kebenaran Yang Sebanyak Empiris Faktual Bisa Dindra Bukan Kebenaran Sifatnya Transcendent Yang Kita Tidak Bisa Mengindranya Begitu Nanti Kami Kaipkan Dengan Proses Pembuktian Satu Kebenaran Transcendent Itu Datang Dari Sekuensi Logis Artinya Tanpa Harus Membuktikan Datanya Itu Pasti Ujungnya Benar Itu Prinsipnya Dalam Logika Many Times We must Reason Without Knowing Whether Our Facts Are True But We Do Want Our Listening To Be Correct Jadi Kendati Datanya Enggak Ada Kalau Listening Kita Lurus Pasti Kita Ditemukan Tapi Penemuan Itu Dibukti Diperoleh Oleh Listening Bukan Oleh Fakta Jadi Kalau Kita Kesulitan Untuk Membuktikan Pakai Akal Aja Akal Itu Bisa Dibantau Akal Juga Pada Akhirnya Tetapi Soal Yang Anda Tanyakan Tadi Kalau Dia Pembuktian Sebab Akibat Kalau Saya Tahu Akibat Saya Bisa Kendalikan Sebelumnya Supaya Sebab Itu Tidak Menimbul Akibat Jadi Bisa Terjadi Percakapan Sebelumnya Untuk Menghindari Kausalitas Itu Berujung Pada Kriminalitas Jadi Listening Kita Kalau Kita Kita Butuh Mempercakapkan Sesuatu Lama Lama Barang Yang Tertutup Itu Dia Popping Up Dia Membuka Dirinya Sendiri Tanpa Asumsi Itu Tidak Mungkin Kita Buka Jadi Percakapan Narasi Yang Ada Di Sepal Akan Membawa Kita Pada Tadi Pada Tesis Bahwa Ya Ada Yang Palsu Sebetulnya Tapi Buat Apa Dibicarakan Walaupun Memang Kalau Tidak Pernah Dibuktikan Tuduhan Itu Akan Berlanjut Terus Kan Sayang Asumsi Itu Ada Terus Pak Jokowi Palsu Pak Jokowi Palsu Nanti Kalau Pak Jokowi Satu Waktu Lanser Tukang Palsu Lewat Depan Kita Mending Selesaikan Soal Itu Untung Percakapan Baru Di Luar Sidang Masih Ada Waktu Baik Tolong Terangkan Ada Dua Isu Yang Sebenarnya Objeknya Sama Tapi Tarikannya Dianggap Berbeda Bagi Warga Negara Menyampaikan Pendapat Apapun Pendapat Terlepas Dalam Pendapat Itu Ada Yang Benar Ada Yang Kiru Warga Negara Memandang Ini Sebagai Hak Konstitusional Karena Dijamin Dalam Pasal 28 Tapi Ada Semacam Fenomena Bahkan Secara Faktual Sejumlah Aktivis Sebut Saja Edi Mulyadi Syahganda Nenggolan Jumur Dan Yang Lainnya Nerasi Kebebasan Berpendapat Itu Sekarang Ditarik Jadi Seolah Suatu Kejahatan Misalkan Dianggap Kebencian Suatu Kenyebar Apakah Hal-hal Seperti Itu Adalah Hak Konstitusional Yang Dijamin Konstitusi Atau Sebenarnya Memang Kejahatan Kalau Ini Memang Kejahatan Hukum Saja Semua Orang Berpendapat Waktu Kita Pindah Dari Sistim Kerajaan Pergi Sistim Republik Semua Hal Yang Sifat Privat Itu Kita Hentikan Kedudukannya Raja Tidak Boleh Lagi Klaim Dia Punya Tubuh Privat Begitu Pindah Republik Raja Itu Hanya Punya Tubuh Publik Namanya Presiden Sekarang Kau Hop Kita Campur Ulang Itu Menghina Presiden Artinya Menghina Martabat Jokowi Tidak Ada Di Teori Filsafat Hukum Itu Tubuh Privat Presiden Terpisah Dengan Tubuh Privat Publik Jadi Kalau Dia Orang Publik Seluruh Publik Boleh Menghina Dia Itu Konsekuensinya Lain Kalau Dia Melekat Di Dalam Tubuh Privat Menghina Raja Artinya Menghina Privadi Raja Itu Mungkin Abad 7 Sudah Hilang Bahkan Kalau Kita Belajar Teori Filsafat Hukum Di Abad 13 Itu Kata Konstitusi Artinya Hak Membunuh Raja Jadi Bayangkan Pada Waktu Itu Bukan Sekitar Menghina Raja Membunuh Raja Karena Tadi Raja Itu Pindah Ke Wilayah Publik Maka Dia Mesti Nggak Ada Baju Di Dia Mesti Dibuka Semua Bajunya Karena Dia Orang Publik The Public Man Ini Yang Berhak Untuk Mempersoalkan Netizen Jadi Jangan Kalau Netizen Mengkritik Itu Dianggap Sebagai Itu Bidana Nggak Ada Bidana Di Bidana Politik Ini Soal Politik Masa Ada Bidana Politik Politik Itu Berubah Karena Perubahan Kekuasaan Nanti Ada Bala Sedang Jadi Jadi Kalau Seseorang Di Ruang Publik Dihina Oleh Publik Nggak Boleh Dikriminalkan Dan Itu Kebebasan Mutlaknya Disitu Anda Boleh Cacimaki Seseorang Itu Marah Bahkan Anda Boleh Tiba Mulut Anda Tiba Di Depan Hidung Yang Ada Soal Yang Penting Jari Terunjuk Anda Tiba Di Hidung Begitu Anda Senduh Itu Artinya Anda Menghina Otoritas Tubuh Privat Maka Anda Kena Dilemparin Tulur Bus Biasa Saja George Bus Dilemparin Sepatu Nggak ada Deli Disitu Siapa Dari Donald Trump Biksinah Habis-habisan Nggak Kena Deli Karena Itu Konsekuensi Jadi Orang Publik Orang Publik Nggak Boleh Tentuk 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 Ini Respublik Ini Urusan Publik Jadi Nggak Boleh Ada Teori Penghinaan Terhadap Penjabat Publik Itu Ngaco Yang Presiden Punya Anak Kapan Presiden Punya Anak Yang Punya Pak Jokowi Jadi Kalau Menghina Anaknya Presiden Nggak Itu Nggak Maksud Apa Juga Jadi Nggak Mungkin Ada Yang Disebut Ini Presiden Ini Anak Presiden Di Dalam Pas Diplomasi Iya Ini First Lady Tetapi Secara Hukum Nggak Mungkin Presiden Punya Anak Karena Itu Nggak Mungkin Anak Presiden Punya Ayah Begitu Ini Saya Melihat Ada Fenomena Dulu Kita Mengenal Aktualisasi Itulah Yang Menyebabkan Eksistensi Ketika Ada Kelompok Masyarakat Mengaktualisasikan Ide Pemikiran Dan Eksistensinya Itu Dalam Bentuk Kritik Dan Kemudian Kritik Tadi Dibaca Sebagai Kebohongan Dibaca Sebagai Kebencian Dibaca Sebagai Tendensi Kepada Sara Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Maksudnya Saya ingin Kaitkan Misalkan Dalam Konteks Pasal 14 Satu Dan Dua Itu Kan Orang Dianggap Melakukan Kejahatan Karena Dianggap Menyebarkan Kabar Bohong Yang Merepitkan Konara Terlepas Ini Juga Debate Bel Konara Apakah Kemudian Ruang Nala Rebita Itu Tidak Bisa Eksis Hanya Karena Belenggu Bahwa Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Aktualisasi Ide Pemikiran Menjadi Pasal Langganan 14 15 28 Dan 15 Silahkan Terangkan Banyak Hal Yang Dalam Waktu Kemudian Dievaluasi Sebagai Bukan Kejahatan Pada Akhirnya Begitu Nanti Kita Mesti Antisipasi Saya kasih Ilustrasi Yang Yang Paling Klasik Membahas Ide Republik Di Dalam Drama Shakespeare Anda Lakon Yang Namanya Brutus Yurie Cesar Disitu Diterangkan Yurie Cesar Distep Dibunuh oleh Brutus Lalu Kita Cacimaki Brutus Brutus Dibunuh Yurie Cesar Belakangan Kita Evaluasi Kenapa Brutus Membunuh Yurie Cesar Karena Yurie Cesar Mengatakan Dia Pemimpin Republik Maka Dia Perlakukan Orang Secara Star Keadilan Dia Tunjukkan Brutus Pegang Dan Yurie Cesar Akhirnya Yurie Cesar Jadi Seorang Otoriter Yurie Cesar Ini Kaisar Yang Hidup Kira-kira Abad Pertama Sebelum Kristus 100 tahun Sebelumnya Yurie Cesar Mengkhianati Ide Republik Maka Dia Distep Ditusuk Oleh Brutus Sekarang Di dalam Riset Belakangan Brutus Dianggap Sebagai Seorang Yang Berhak Membunuh Yurie Cesar Karena Yurie Cesar Berpohong Terhadap Ide Republik Jadi Shakespeare Mungkin Akan Bikin Lakon Baru Supaya Brutus Tidak Disebut Sebagai Orang Yang Berkhianat Yang Berkhianat Yurie Cesar Karena Itu Istilah It Is You Brutus Anda Ternyata Oh Memang Brutus Memang Saya Karena Saya Berniat Untuk Membunuh Karena Kau Mengkhianati Prinsip Yang Kita Pegang Bersama Sama Brutus Dan Sesat Bikin Perjanjian Bahwa Kita Bikin Republik Ini Sesat Berkhianat Maka Pak Tassun Zervana Tidak Berlaku Lagi Perjanjian Itu Tidak Berlaku Karena Repus Jadi Ada Hak Etis Untuk Mempersoalkan Peristiwa Itu Kriminal Atau Bukan Dibunuhnya Sesat Itu Menunjukkan Bahwa Brutus Dan Gen Itu Ingin Menenggakkan Kembali Etika Publik Gampang Itu Kan Parameter Yang Digunakan Adalah Logika Yang Kemudian Mengoreksi Satu Pandangan Sebelumnya Nah Ini Ada Konteks Yang Berbeda Kita Memahami Hukum Kita Sangat Legisme Positifis Sehingga Hukum Itu Undang Undang Dan Kemudian Ada Pandangan Menyatakan Sepanjang Secara Legisme Itu Undang Undang Masih Ada Kebohongan Kejahatan Masih Berlakulah Hari ini Terlepas Undang Undang Sudah Lama Sekali Tidak Pernah Diterapkan Saya Ingin Tegaskan Demikian Pasal 14 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1926 Ini Tidak Pernah Ada Kasus Di Era Sebelumnya SBI Tidak Ada Megawati Tidak Ada Bahkan Jaman Orde Baru Tidak Ada Penyelundupan Atau Aktualisasi Penerapan Yang Segala Hal Yang Terkait Dengan Pendapat Itu Menjadi Suatu Kebohongan Dan Memang Seksi Dengan Pasal Kebohongan Ancamannya 10 Tahun Sehingga Bisa Menahan Walaupun Sebenarnya Bisa Dengan Pasal 27 Maksud Saya Subjektivitas Penegakan Hukum Yang Bisa Dikendalikan Oleh Kekuasa Ini Kan Berbahaya Bagi Rakyat Nah Bagaimana Cara Kita Untuk Memberikan Penjelasan Kepada Penegak Hukum Hal Hal Yang Demikian Itu Bisa Berdampak Kepada Hak Dasar Rakyat Hak Konstitusional Rakyat Yang Bebas Menyampaikan Pendapat Di Saya Kasih Ilustrasi Dulu Supaya Kita Ada Real Fact Kira Sebulan Lalu Saya Naik Gudung Ke Surya Kenjana Gudung Gede Pangerango Rakyat Disitu Kepala Desa Disitu Datang Saya Bila Bahwa Kami Mau Digusur Karena Akan Ada Penambangan Panas Bumi Disitu Di Kawah Gudung Gede Itu Terus Kalian Ngapain Kami Ketakutan Itu Terus Dia Tanya Pada Saya Ini Kepala Desa Lulusan SD Gini Pak Roki Kalau Saya Foto Seseorang Yang Lagi Mengukur Tanah Kami Kena ITE Gak Kami Anda Bayangkan Rakyat Disitu Sudah Frustrasi Jadi Bagaimana Hegemoni Dari ITE Itu Masuk Pada Kepala Desa Yang Sederhana Yang Dia Cuma Ngurus Kentang Dan Dan Cabai Sawi Disitu Takut Untuk Motret Saya Tanya Kenapa Anda Takut Nanti Saya Dituduh Menghalangi Pekerjaan Dia Sebut Itu disebut Disosialisikan Sebagai Proyek Strategis Presiden Jokowi Dipakai Nama Presiden Disitu Jadi Menyebut Proyek Strategis Presiden Jokowi Rakyat Ketakutan Bahkan Untuk Melaporkan Jadi Yang Anda Terangkan Tadi Itu Sudah Berlaku Sampai Tingkat Bawah Undang Undang Ini Jadi Monster Padahal Tadinya Undang Undang Ini Dibikin Untuk Menghalangi Transaksi Elektronik Yang Berdekat Negara Nah Sekarang Transaksi Elektronik Yang Berdekat Korupsi Tidak Ada Pake Cash Tidak Pake Undang Undang IT Itu Jadi Ini Undang Undang Yang Sudah Dipalsukan Berkali Kali Justru Dipakai Sekarang Untuk Menghalangi Orang Yang Kritis Konyol Disitu Ini Undang Undang Dung Itu Problemnya Bahwa Lagi-lagi Karena Asas Legalitas Ada Semacam Autor Saya Menyebutnya Autoritarianisme Aparat Pendekat Hukum Yang Berdalip Pada Adanya Legalitas Walau Nanti Pada Praktik Pendegak Muncul Adegium Tangkap Duluan Bukti Belakangan Dan Akhirnya Ada Semacam Pemilahan Pemilihan Dan Penetapan Pasal-pasal Yang Dikaitkan Agar Bisa Melakukan Penahanan Contoh Kalau Ini Penggunaan Bisa Saja Pasal 27 Tidak Perlu Pakai 28 Tapi Saya Melihat Intensi Penggunaan Pasal 28 Pasal 14 Itu Lebih Tinggi Karena Memang Ada Subjektivitas Di sana Bisa Untuk Menahan Sebenarnya Fenomena Apa Penegakan Hukum Yang Seperti Ini Secara Kan Jaksa Bisa Pilih Saya Tudukan Yang Paling Lemah Jadi Bisa Transaksi Di Ruang Pengadilan Kenapa Bisa Ambil Yang Tinggi Karena Ada Prinsip Pidana Terakhir Itu Pidana Pamungkas Menalannya Bagaimana Perselisihan Antara Warga Negara Dipasangkan Pidana Tertinggi Itu Itu Ngacok Jadi Keanggerpan Berwarga Hilang Fungsi Dari Percakapan Itu Untuk Membatalkan Pidana Justru Jadi Kasih Sesuatu Yang Bisa Orang Tahu Oke Ada Kesalahan Tetapi Jaksa Karena Dia Bijak Dia Tuntut Tanya Yang Paling Lemah Bukan Tuntut Paling Tinggi Itu Peradaban Demokrasi Begitu Supaya Dimungkinkan Kita Bercakap Sebewa Negara Lalu Saya Lihat Jaksa Kita Mau Dia Apain Sampai Sehingga Polisi Polisi Problem Sehingga Dia Takut Lihat Masyarakat Sipil Jadi Hal Ini Yang Kalau Itu Ditalinkan Kita Masih Hidup Di Dalam Tradisi Yang Disebut Sebagai Inquisisi Pengadilan Di Jaman Romawi Yang Tuduh Dulu Suruh Dia Buktikan Saya Mau Hukum Mati Anda Buktikan Dua Anda Tidak Mati Padahal Sudah Dibunuh Tesis Itu Berlaku Masih Berlaku Pada Praktek Kejaksaan Kita Sifat Inquisisi Penas Dendam Hukum Segera Segeras Itu Tubuh Orang Dianggap Sebagai Bagian Yang Harus Dipamerkan Di Dalam Ruang Publik Yang Dicebut Festival Of Torture Taban 14 Begitu Semua Penjahat Itu Kalau Dihukum Kurang Dia Mesti Dipamerkan Digantung Dipakar Festival Of Torture Festival Kekerasan Ini Negara Pancasila Pertama Festival Of Torture Saya Kutip Fakta Fakta Jadi Ada Semacam Onis Publik Dulu Sudah Diterima Oleh Terdakwa Atau Orang Yang Baru Dalam Tuduhan Melakukan Tidak Pinana Dan Dalam Proses Persidangan Bahkan Tuduhan Tidak Tidak Dimunculkan Dalam Dakwan Saya Kasih Contoh Kasus Yang Lain Tapi Nanti Saya Kaitkan Juga Misalkan Dalam Kasus Terorisme Ustadz Farid Ahmad Gokbah Itu Ada Tuduhan Pendanaan Terorisme Undang-Undang Nomor Sebilan Tahun 2013 Tentang Penjaga Bandahan Tersebut Dan Itu Difestivalisasikan Keseluruh Publik Melalui Media Dan Itu Dari Penyidik Yang Menjadi Sumber Dalam Dakwaan Di Persidangan Tidak Ada Pasal Itu Dan Ketika Ada Tiga Dakwaan Hanya Satu Dakwaan Saya Kembali Kepada Soal Hari Ini Ini Juga Demikian Ada Kor Yang Berbeda Kalau Memang Ini Kor Semestinya Leks Spesialis Fokus Ke IT Kalau Ada Perbedaan Pasal Paling Kedua Tujuh Kedua Lapan Tapi Ini Seolah Ada Motif Ingin Menjerah Terdakwa Kalau Tidak Kena Pasal Ini Pasal Cari Yang Terberat Ada Pasal IT Ada Pasal Ada Bahkan Penistahan Agama Bagaimana Pandangan Anda Terkait Hal Itu Yang Kalau Saya Simpulkan Ini Yang disebut The Very Retaliasi Retaliasong Pembalasan Dendam Ngapain Kita Sebagai Warna Negara Mendendam Kalau Antara Pribadi Mungkin Dendam Karena Kultur Ini Urusan Publik Apakah Ada Dendam Disitu Kalau Kita Terangkan Pak Jokowi Berbohong Gak pernah Kita Semua Rencana Mulai dari IKN Segala Macem Kereta Cepat Segala Macem Anggaran Yang Macem Macem Itu Promosikan Bahwa Indonesia Masih Bisa Masuk Investor 1.200 Triliun Padahal Baru Sifatnya MOU Kan Kita MOU Itu Bisa Terbang Juga Itu kan Boho Semua Tapi Kita Tidak Bersoalkan Ya Ada Dua konsep Mohon Untuk Diterangkan Agar Kita Tidak Jatuh Pada Salah Satu Konsep Yang Kita Hindari Ada Mahstad Ada Restad Dalam Konteks Restad Tentunya Aparat Pendagak Hukum Menjadi Abdi Negara Bukan Abdi Penguasa Ketika Jatuh Negara Menjadi Mahstad Aparat Pendagak Hukum Menjadi Abdi Negara Menjadi Abdi Penguasa Apakah Fenomena Yang Terjadi Hari Ini Menunjukkan Negara Kita Sudah Sudah Jatuh Kepada Mahstad Berlangsung Begitu Bukti Ada KOHP Kalau Dibilang Apa Isi KOB Sekarang Semuanya Delik Politik Yang Dihukum Itu Sudah Mahstad Namanya Kan Kalau Restad Equality Before The Law Dan Seringkali Juga Salah Diterimakan Equality Before The Law Bukan Kita Rakyat Sama Di Depan Hukum Bukan Kita Rakyat Yang Tidak Sama Harus Diperlakukan Sama Oleh Hukum Itu Kan Saya Pasti Gak Sama Dengan Pak Jokowi Status Tetapi Hukum Harus Bisa Akses Secara Sama Jadi Biarin Ada Keragaman Status Orang Status Sosial Orang Pasti Berbeda Kenapa Mesti Disamai Yang Harus Sama Adalah Hak Saya Untuk Minta Di Akses Oleh Hukum Atau Sebenarnya Hak Saya Untuk Meng Akses Hukum Di Antara Orang Yang Berbeda Akses Sama Itu Namanya Ikuti Before The Law Yang Sering Salah Dipahami Mulai Dari Semester Satu Masjidwa Kuliah Filsaf Dalam Konteks Ikuti Before The Law Ini Harus Saya Kan Antara Jaksa Dengan Terdakwa Punya Kedudukan Yang Sama Salah Satunya Adalah Dakwaan Tentang Kabar Yang Tidak Lengkap Tentu Dalam Konteks Mendakwa Dengan Kabar Yang Tidak Lengkap Seorang Aparat Harus Mendatangkan Kabar Lengkapnya Sebagai Informasi Kabar Yang Tidak Lengkap Itu Adalah Unggahan Abad Buku Yang Ditulis Oleh Saudara Bampang Trimulyono Jokowi Undercover 2 Disana Memuat Bahwa Saudara Bampang Trimulyono Meyakini Ijazah SD SMP SMA Bahkan S1 Saudara Jokowi Dodo Falsu Tapi Dalam Dawaan Ketika Mendakwa Bampang Trimulyono Tidak Lengkap Atau Berkelebihan Dalam Dawa Ini Jaksa Tidak Pernah Menghadirkan Saksisasi Yang Berkaitan Dengan S1 Hanya Saksisasi SMP SFA Apakah Ini Juga Berkaitan Dengan Equality Before The Law Tadi Ini Ada Rakyat Yang Beda-beda Bahkan Dengan Jaksa Yang Beda Tapi Semestinya Kan Harus Sama Di Depan Hukum Saya Baca Itu Bahkan Buku Pertama Saudara Bambang Terit Saya Baca Pada Waktu Itu Pak Tito Kapolri Bilang Buku Ini Tidak Ilmiah Di Depan TV1 Saya Bilang Pak Tito Bukan Rektor Universitas Indonesia Dia Bukan Community The Community Of The Professor Yang Boleh Bilang Begitu Sidang Akademis Mengatakan Itu Tidak Ilmiah Musihnya Forum Ilmiah Bukan Forum Kapolri Jadi Dari Awal Buku Itu Saya Anjurkan Bawa Ke UI Di Uji Di Situ Supaya Dinyatakan Statusnya Referensinya Kurang Datanya Palsu Metodologinya Kacau Tidak Ilmiah Tapi Sudah Diputuskan oleh Pak Tito Waktu Itu Saya Pernah Menonton Tito Tito Bilang Itu Tidak Ilmiah Jangan Dihadarkan Dari Mana Ada Kesimpulan Tidak Ilmiah Kalau Begitu Bukunya Bung Karno Penyambung Belisa Rakyat Indonesia Juga Tidak Ilmiah Karena Tidak Bukan Dibuji Akademis Disini Ratorika Itu Soalnya Jadi Semua Buku Itu Kalau Dibilang Tidak Ilmiah Itu Hasil Keputusan Senat Akademis Bukan Hasil Keputusan Penguasa Beda Jadi Standar Berfikir Kita Juga Ngacu Karena Kunci Pada Seseorang Tidak Ilmiah Padahal Dia Bukan Petugas Ilmiah Jadi Hal Semat Imit Yang Ingin Saya Ucapkan Supaya Semua Buku Itu Harus Disebut Ilmiah Sebelum Dinyatakan Tidak Ilmiah Yang Yang Menyatakan Itu Siapa Orang Ilmuwan Bukan Pejabat Bukan Jaksa Bukan Polisi Dan Itu Soalnya Dalam hal ini Ada satu Buku yang Saudara Ahli juga Sudah Pernah Membaca Bahkan Ada Dua Versi Jokowi Undercover Satu Itu Berkaitan Dengan Riwayat Hidup Jokowi Dodo Jokowi Undercover Dua Itu Berkaitan Dengan Riwayat Pendidikan Yang Hari ini Membawa Terdakwa Bambang Satu Sama Belum Pernah Diuji Dalam Forum Akademis Dan Belum Pernah Ada Tulisan Pembanding Yang Melakukan Kritik Terhadap Buku Ini Secara Otoritatif Dia Sendiri Dalam Kebenaran Dan Tidak Bisa Diganggu Karena Tidak Ada Yang Menguji Tidak Ada Juga Buku Yang Mengkonten Saya Mengkaitkan Dengan Kebijakan Era SBI Mungkin Saudara Ali Masih Ingat Joss Tadi Contoh Buku Bikin Buku Namanya Gurite Cikias Dan Itu Secara Elegan Oleh Presiden SBI Dibantah Dengan Buku Dan Itu Juga Tidak Berimplikasi Pada Hukum Praktik Bernegara Seperti Apa Yang Terjadi Hari Itu Namanya SBI Datang Dari Kalangan Akademis Dia Tau Dalil Akademis Dibantah Oleh Dalil Akademis Supaya Dialektikanya Muncul Kan Itu Yang Yang Musihnya Terjadi Yang Tidak Terjadi Hari Ini Sehingga Saya Saya Beberapa Kali Diminta Untuk Menentukan Status Akademis Dari Sebuah Disertasi Disertasinya Saya Bukan Bukan Visi Tetapi Setiap Disertasi Ada Logikanya Lalu Saya Bila Sudah Saya Baca Itu Satu Waktu Ada Disertasi Di bidang Ilmu Fisika Dari Seorang Rektor Di Universitas Negeri Di Sulawesi Itu Bagaimana Kita Duga Dia Gampang Saya Baca Logikanya Itu Saya Bila Kok Gramarnya Keliru Mestinya Kalimat Aktif Kenapa Kalimat Pasif Saya Anggap Ini Dia Gak Paham Konteksnya Google Aja Di Google Terlihat Itu Kutipan Dari Sebuah Tesis Disertasi Di Austin University Texas Seperti Dimana Itu Yang Dia Terjemahkan Dengan Grammar Yang Kacau Karena Inggrisnya Buruk Maka Ketahuan Ini Salah Terbongkar Akhirnya Dia Dinyatakan Sebagai Ini Palsu Tetapi Karena Dia Profesor Dikelidingi Dikelidingi Oleh Staf Yang Juga In Jabatan Dilindungi Lah Dia Padahal Otaknya Sudah Buruk Mental Sudah Kacau Kenapa Dilindungi Itu Soalnya Orang Protes Sudah Rokigirung Bukan Dokter Pemiksa Disertasi Disertasi Ada Metodologi Saya Najar Metodologi Tidak Perlu Jadi Dokter Untuk Paham Logika Soal Soal Jadi Sebaiknya Itu Sebagai Status Akademis Dibakas Dipertahankan Diejek Dipuji Di forum Akademis Bukan di Pengadilan Satu lagi Kebenaran Secara Logika Itu Satu Pernyataan Harusnya Logis Dan Diantara Saya Mau Sampaikan Proposisi Mungkin Tidak Ini ada Orang Beragama Agama Tertentu Saya Sebut Islam Dia Mengamalkan Ibadah Tertentu Dalam Hal Ini Mubahala Dia Akini Mubahala Ajaran Islam Dia Mempraktikan Mubahala Lalu Logis Tidak Kemudian Dia Dituduh Menistakan Agama Yang Dia Yakini Itu Dalam Konteks Kasus Bambang Trimboleono Ini Ada Salah Satu Pasal Demikian Saya Hati-hati Dulu Karena Ini Soal Agama Saya Terangkan Sejarah Sebulan Lalu Seorang Profesor Sejarah Namanya Paul Johnson Orang Inggris Ini Profesor Yang Profesor Yang Paling Hebat Di Dunia Dia Meninggal Salah Satu Kajian Yang Dia Buat Adalah Selama Periode Modern Satu Hal Yang Gak Bisa Dibatalkan Proposisi Proposisi Agama Gak Bisa Dibatalkan Berubah Dari Newton Pindah Ke Einstein Dikritik Stephen Hawking Teori Filsafat Berubah Agama Gak Bisa Berubah Karena Ada Yang Disebut Sifat Esoterik Dari Agama Bagian Batin Yang Hanya Bisa Diakses Oleh Keyakinan Ini Profesor Sejarah Waktu Ditanya Anda Perciat Tuhan Enggak Saya Enggak Bisa Jelasin Dengan Dengan Logika Tapi Saya Percaya Nah Itu Enggak Mungkin Diadili Karena Enggak Bisa Adili Seorang Berbohong Dalam Doanya Jadi Kalau Dia Katakan Kesungguhan Hati Dia Bagian Yang Paling Intim Bagian Core De La Core Creme De La Creme The Core Cell Dari Homoreligiositas Adalah Itu Kalau Memikian Istilah Pandur Core Of The Core Begitu Ya Core Of The Core Itu Terima Dari Bahasa Prancis Creme De La Creme Baik Terima Kasih Ali Selanjutnya Saya Berikan Kesempatan Ke Rekan Saya Terima Kasih Yang Izin Ke Rekan Sebelah Oke Silahkan Dilanjutkan Terima Kasih Yang Mulia Saya Lanjutkan Saksi Ali Dalam Persidangan Yang Sudah Dilewati Yang Panjang Dalam Persidangan Yang Panjang Sampai Pada Hari Ini Jadi Kita Di Persidangan Ini Masih Memperdebatkan Tentang Permasalahan Kebohongan Dari Bohong Beberapa Ahli Kemarin Menyatakan Bahwa Bohong Itu Harus Dibuktikan Dengan Kebenarannya Jadi Kalau Menurut Ahli Bagaimana Dengan Filsafat Dari Pembuktian Kebohongan Saya Ceria Akal dulu Supaya Ada konsep Kurang Gini Gini Di Dalam Logik Bila Satu Keragu-raguan Berhenti Di titik Bifurkasi Bifurkasi Bisa ke kiri Bisa ke kanan Maka kita Mesti bikin Asumsi Kalau Saya menduga Itu Bohong Maka Saya Mesti Kasih Kesempatan Yang Benar Itu Ikut Jalan Sebelah Nanti Kita Lihat Lagi Bifurkasi Berikut Mana Jangan Jangan Yang Bohong Ini Jumran Ke yang Benar Yang Jumran Ke yang Bohong Mungkin Dalam ilmu Hukum Disebut Seating The burden Of Proof Seating The burden Of Proof Balikan Ke Kebohan Pembuktian Tetapi Di dalam Kasus Ini Bohong Itu Bukan Niat Individual Kalau Niat Individual Saya Akan Pakai Sikap Saya Yang Paling Purba Yaitu Mencelakakan Dia Itu Sikap Purba Manusia Mencelakakan Tapi Bohong Di Wilayah Publik Justru Untuk Menyelamatkan Publik Dia Kalau Misalnya Pernah Saya Bilang Bahwa Presiden Jokowi Tidak Paham Pancasila Lalu Saya Dilaporkan Ke Polisi Dipanggil Polisi Saya Bilang Ya Memang Iya Tidak Paham Pancasila Anda Mungkin Enggak Saya Itu Deskripsi Saya Tentang Pengetahuan Saya Tentang Pak Jokowi Yang Memimpin Selama 7 Tahun Dan Tidak Menghasilkan Distribusi Keadilan Yang Ada Akumulasi Kalau Sekarang Saya Bisa Tambahkan Faktanya Pak Jokowi Tidak Bisa Memimpin Secara Etika Sehingga Aparat Itu Suka Ngerampok KBPN Artinya Pak Jokowi Tidak Paham Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Orangnya Protes Kan Pak Jokowi Setiap Hari Ada Upacara Pendera Dia Baca Dia Tidak Paham Konsekuensi Dari Paham Adalah Polisinya Terlihat Betul Sosialistis Silah Kelima Sosialistis Welfare Justice Bukan Akumulasi 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 Jadi Kalau Saya Bila Pak Jokowi Tidak Panjashila Saya Terangkan Argumen Kalau Pak Jokowi Paham Panjashila Saya Terangkan Argumen Jadi Paham Dan Tidak Paham Itu Bukan Ini Lebih Buruk Dari Itu Keadaan Real Tentang Pengetahuan Seseorang Begitu Aja Cuma Orang Anggap Kalau Pak Jokowi Tidak Panjashila Saya Dihukum Kalau Orang Yang Punji Pak Jokowi Yang Jokowi Dasar Etisnya Begitu Kita Diajarkan Oleh Agama Oleh Kemudayaan Supaya Oke Ucapkan Sesuatu Dari hati Yang Jujur Bukan Manipulasi Balik Pada Tadi Kalau Pak Jokowi Yang Saya Hina Maka Saya Tidak Jujur Karena Saya Memerendahkan Dia Tapi Yang Saya Persoalkan Adalah Kedudukan Pak Jokowi Sebagai Pejabat Publik Supaya Publik Diselamatkan Dari Kemungkinan Kebohongan Pak Jokowi Menimbulkan Ketidakadilan Di Public Polisi Itu yang kita Sebut sebagai Fungsi Oposisi Dalam Demokrasi Yang Pak Jokowi Tidak Peduli Tidak Diperlukan Oposisi Bahayanya Kalau Tidak Oposisi Semua Yang Dilakukan Terdakwa Diambil Partai Oposisi Yang Tidak Mungkin Dipidanakan Partai Oposisi Karena Itu Battle Perang Antara Opinion Dan Kontra Opinion Jadi Kalau kita Bahas Secara Luas Semua Ini Terjadi Karena Ada Oposisi Di Indonesia Dimana Demokrasi Ada Oposisi Disitu Terjadi Maksa Baik Terima kasih Saksi Ahli Saya Lanjutkan Untuk Pertanyaan Semangat Tauan Kami Pengetahuan Saya Pribadi Secara Pribadi Bahwa Saksi Ahli Kan Sering Muncul Dalam Media Media Bahkan Untuk Mengkritisi Berbagai Hal Yang Menurut Dalam Sebagian Orang Mungkin Itu Ketidakadilan Dan lain Sebagainya Tetapi Yang mana Kita ketahui Bahwa Di dalam Media Sosial Sistem Media Sosial Disitu Kan Ada Berbagai Macam Ungkapan Jadi Ungkapan Jadi Suatu Respon Ada Respon Seperti Like Dislike Terus Ada Yang Share Ada Yang Karena Mungkin Itu Bermanfaat Terus Teman-temannya Pengen Suka Itu Di Share Ini Ada Berita Menarik Dari Sebuah Video Mungkin Yang Tadi Yang Dikatakan Saksi Ahli Bahwa Itu Dari Oposisi Seperti Itu Ini Bagus Ini Ini Mengungkap Kebenaran Terus Disitu Ada Komentar Komentar Ada Yang Pro Ada Yang Kontra Dan Sebagainya Apakah Disitu Bagaimana Kalau Menurut Ahli Apakah Hal-hal Tersebut Kalau Diksinya Adalah Kata-kata Kalau Kita Dalam Persidangan Hari Ini Keonaran Ini Kan Yang Sedang Kita Kejar Apakah Itu Betul-betul Menimbulkan Efek Yang Negatif Pada Masyarakat Kalau Menurut Ahli Secara Filsafat Bagaimana Saya Terang Pengelaman Saya Terus Saya Punya Twitter Pak Hakim Twitter Saya Itu Followernya 2,5 Juta Setiap Hari Saya Kasih Kritik 2,5 Juta Follower Tiga Hari Sebelum Presiden Jokowi Dilantik Untuk Kedua Kalinya Twitter Saya Dirampok Diancurin Yang Bikin Keonaran Saya Apa Mereka Yang Merampok Itu Bikin Keonaran Twitter Saya Itu Dalil Akademis Setiap Hari Saya Ketik Dengan Dalil Akademis Kotisinya Filosofis Kok Dirampok Karena Saya Diterakan Sebagai Anti Presiden Jokowi Apa Yang Salah Kalau Presiden Jokowi Jadi Kacau Sosial Media Saya Tidak punya Sosial Media Saya Tidak punya Facebook Twitter Tidak punya Instagram Yang ada Pakai Nama Saya Banyak Itu Bahkan Instagram Yang Pengikutnya Mungkin Satu Juta Orang Itu Pakai Nama Saya Dia Pakai Untuk Dagang Obat Kuat Tidak 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 Bayangkan Misalnya Sosial Media Yang Isinya Obat Kuat Tiba-tiba Masuk Begini Yang Dia Mainkan Juga Sebagai Isu Tidak Mungkin Kita Tahu Bahwa Di Sosial Media Itu Ada Semacam Konaran Mereka Ngakak Ngakak Aja Wah Jokowi Diajak Wah Itu Si Egy Itu Matanya Pelok Karena Pakai Kecam Terus Bisa Alah Di Sosial Media Itu Nama Sosial Media Bisa Isinya Hologram Improvisasi Jadi Ngapain Tersinggung Sosial Media Konsekuensi Sosial Media Kita Mesti Tahan Mental Psikologi Dan Balas Saja Disitu Ngapain Bawa Sosial Media Ke Kejuali Sosial Media Itu Memang Dipakai Untuk Beli Preparat Untuk Riset Tentang Kemungkinan Racun Dimasukkan Ke Macam Macam Kalau Itu Dipakai Buat Kejahatan Orang Bolo-olo Di Bukan Kejahatan Itu Kegembiraan Karena Gak Ada Kepastian Pemilu Mending Main-main Aja Di Sosial Media Saja Juga Itu Termasuk Saksi Ahli Jadi Seperti tadi Yang Disampaikan Bahwa Yang Pengen Kita Dengar Disini Dari Saksi Ahli Adalah Contoh Dalam Apakah Contoh-contohnya Seperti Keonaran Seperti Yang Tadi Disampaikan Bahwa Komentar Dan lain Sebagian Itu Adalah Kegembiraan Luapan Ekspresi Seperti Itu Tapi Kalau Seandainya Kalau Kita Bukan Kita Bali Tapi Ini Kenyataan Kalau Seandainya Ada Ada Permasalahan Yang Mengungkap Mungkin Yang Saat Ini Terjadi Bahwa Siapa Yang Memunculkan Keonaran Apakah Dalam Kasus Ini Apakah Pak Bantri Sebagai Pembuat Buku Atau Beliau Yang Dituduhkan Ijazahnya Palsu Saya Saya Pernah Dengar Reaksi Pak Jokowi Yang Bisa Kita Sebut Pak Jokowi Membuat Ini Jadi Onar Itu Beliau Kan Biasa Aja Tetapi Secara Batinia Saya Bisa Baca Pak Jokowi Terpapar Oleh Tekanan Publik Karena Itu Gimiknya Kelihatan Kumpulin Rekan Rekan Sesama Alumi Selama Itu Semacam Kecemasan Individual Titik Dimana Batas Antara Kemarahan Dan Berupaya Untuk Menenangkan Diri Ada Di situ Total Anxiety Kalau Bahasa Psikologinya Kecemasan Itu Justru Dikulas Oleh Netizen Cie Ngumpulin Alumi Jarang-jarang Loh Pak Jokowi Itu Kemudian Backfire Efek Backfire Dimakan Lagi Oleh Talkshow Diundang Lagi Talkshow Di Bahasa Lagi Disitu Disebuti Lagi Namanya Bambang Tri Sebuti Lagi Namanya Kustur Makin Lame Jadi Hal Yang Sebetulnya Simbol Sebagai Permainan Hermeneutis Usaha Untuk Saling Menafsir Itu Keonaran Talkshow Masa Keonaran Dihasilkan Lewat Equality Before The Law Jadi Yang saya Masukkan Disini adalah Kehadilan Bagaimana Kehadilan Dari Sudut pandang Filsafat Yang Yang tadi Disampaikan Bahwa Dari Sejarah Dan Lain Sebagainya Bahwa Dalam Filsafat Pun Suka Membahat Kehadilan Dan Yang Terjadi Di Ruang Persidangan Kali Ini Adalah Ada Sebuah Peristiwa Yang Disitu Adalah Menurut Penelitian Seorang Bambang Tri Secara Pribadi Itu Menunjukkan Buku Yang Hasilnya Seperti Itu Dan Diundang Oleh Gus Nur Sebagai Seorang Youtuber Disitu Seorang Seorang Ulama Seorang Penyebar Ajaran Agama Islam Disitu Beliau Melakukan Mubahalah Dalam Dalam Isi Isi Buku Tersebut Apakah Betul Atau Tidak Yang Saya Maksudnya Tanyakan Adalah Keadilan Ini Adalah Menyinggung Tentang Kedua Orang Dan Tentang Bermasyarakat Dalam Suatu Negara Apakah Adil Apabila Kedua Terdakwa Ini Nantinya Akan Dijatui Hukuman Yang Berat Seperti Saya Terangkan Metodologi Berfikirnya Kalau Kita Misalnya Kalau Kita Main Judi Kalau Saya Main Judi Tail Or Head Apa Namanya Apa Namanya Tail Or Head Itu Kepala Burung Atau Burung Iya Maksudnya Biasanya Kita Bila 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 Kalau Kita Lempar Yang Jatuh Kepala Burung Atau Burung Itu Gampangnya Peluangnya 50 Selalu Secara Tansikan Kalau Dia Sempurna Komputasinya Tetapi Kalau Saya Main Judi Dan Tiga Kali Dilempak Yang Jatuhnya Adalah Head Maka Saya Berasumsi Yang Keempat Adalah Head Itu Asumsi Si Penjudi Maka Saya Stake Semuanya Saya Pasang Di Tiba Tiba Blank Jatuh Adalah Ekor Saya Ulangi Lagi Karena Di Dalam Berjudi Ada Prinsip Background Belief Keyakinan Latar Belakang Jadi Keyakinan Ini Tidak Rasional Tapi Karena Saya Berkali-kali Untung Maka Saya Lakukan Ini Terus Menerus Demikian Juga Dalam Kasus Dua Terkakwa Ada Background Belief Di Kepala Jaksa Bahwa Dua Ini Adalah Bajingan Dua Dua Ini Adalah Kadron Jadi Background Belief Sudah Ada Disitu Sehingga Terjadilah Semacam Penyiksaan Ide Walaupun Ada Ide Lain Tapi Mereka Lakukan Itu Karena Dia Kadron Karena Dia Oposisi Itu Buruknya Padahal Sebetulnya Tadi Kita Bicara Biarin Jadi Sebagai Kadron Sebagai Oposisi Ucapkan Versi Dia Tentang Jokowi Supaya Versi Jokowi Nggak Dimonopoli Oleh Cepong Jadi Duel Argumen Itu Diperlukan Sebetulnya Kasus Semacam Ini Saya Tahu Di Era Kalau Kasus Ini Kita Bicarakan Misalnya Sebut Dua Bulan Sebelum Atau Dua Bulan Sebelum Pemilih Ketika Endorsement Power Pak Jokowi Sudah Habis Ini Nggak Bukan Cik Dan Pada Waktu Itu Seolah Ada Asumsi Bahwa Endorsement Power Pak Jokowi Masih Kuat Berapa Persen Waktu Itu 60 70 Serantikan 14 Dari Gunanya Satu Waktu Berbalik Orang Perlu Buka Lagi Jadi Itu Yang Maksud Ada Semacam Kesepakatan Intelektual Kesepakatan Pancasilais Supaya Diselesaikan Tanpa Harus Ada Hukuman Gampang Jadi Bagaimana Caranya Sama Seperti Kasus Buku Pak Jokowi Yang Disebut Sebagai Revolusi Mental Nawacita Satu Waktu Dipersoalkan Mana Yang Dili Jokowi Dari Nawacita Dari Asumsi Sampai Praktek Nggak Ada Buku 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 Nawacita Atau Citanawa Yang Mana Coba Jadi Itu Intinya Kalau Sesuatu Yang Ditalikan Cera Akademis Justru Dikerubuti Secara Yuridis Bahaya Terima Terima kasih Terima kasih Mengedukasi Saya hanya cukup Dua pertanyaan saja Karena Saudara Saksi Ini Merupakan Juga Public Figur Dimana Ini Juga Disampaikan Begitu Ditayangkan Banyak channel Ini Tadi Saya Menyimak Di depan Jangan Sampai Nanti Masyarakat Terjebak Apa Masuk Bui Karena Statement Tadi Maki-maki Bukan Headspeed Saya Pengen Satu Contoh Konkretnya Apakah Misalkan Saya Mengatakan Pada Seseorang Eh Kamu Bajingan Kamu Lontek Kamu Penipu Apakah Itu yang Dimaksud Ataukah Dapat Lain Satu itu Sekaligus Saja Tadi Disampaikan Juga Disini Terjadinya Seperti Ini Karena Ada Sebuah Dendam Yang Pengen Saya Pertanyakan Ini Yang Dendam Siapa Dendam Dendamnya Kepada Siapa Sudah Cukup Terima kasih Bangsat Anjing Lontek Segala Macem Di era Biasa Anjing Bagi Rokolo Hal Biasa Di dalam Era Saya Itu Sangat Merdeka Kita Saling Lihat Begitu Sudah Berapa Tahun Jadi Monyet Biasa Dia Akan Jawab Itu Sial Jadi Anjing Jadi Ada Komunitas Pengguna Bahasa Dimana Bahasa Itu Justru Memerdekakan Pikiran Itu Namanya Karena Manusia Ada Language Using Animal Pengguna Bahasa Di Terus Tiba 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 Bang Roki Mulut Itu Lontek Kalau Ngomong Saya Nanya Itu Bagaimana Soal Karena Saya Anggap Anda Datang Dari Era Saya Walaupun Saya Tidak Kenal Ini Anak Tahun 80 Anggap Tersinggung Kalau Anaknya Yang Lebih Mudah Yang Dilanjut Tadi Dendam Siapa Yang Dendam Kepada Siapa Dendam Tadi Kan Disampaikan Bukan Justru Ini Timbul Karena Sebelah Dendam Itu Yang Terangkan Tadi Ada Background Belif Ada Semacam Underline Assumption Di Kepala Jaksa Bahwa Dua Bacingan Ini Itu Hidupnya Menghina Jokowi Terus Menerus Itu Underline Assumption Yang Biasa Boleh Aja Orang Sebagai Presiden Tahu Bahwa Penghinanya Juga Banyak Itu Presiden Tidak Dendam Jaksa Dendam Baik Cukup Saya rasa cukup G G G G G Baik Saya Pak G Pertanyaan Bukan Orangnya Tapi Sistem Penuntutan Kita Itu Penuh Dendam Sistem Penuntutan Sebelum Dilanjutkan Tolong Penonton Tertib Bisa duduk Supaya Belakang Bisa Melihat Jangan Berdiri Tertib Sedang Karena Saya Punya Kewajiban Untuk Tata Tertib Persidangannya Ditegakkan Di Persidangan Bisa Tiket Pesawat Pulangnya Jam Berapa Saya Biar Bisa Minit Waktu Jam Berapa Mas Pasti Salah Wajib Salah Tapi Gak Apa Saya Selalu Mendoakan Mudah Mudah Jaksa Penuntut Umum Sakin Nama Wadah Rumah Tangganya Berkah Rezekinya Khusul Khotimah Insya Allah Baik Bang Roki Saya Mau Bertanya Saya Waktu Itu Dipanggil Oleh Ini Untuk Penyidik Barangkali Penyidik Nonton Dan Pasti Nonton Ya Pak Totok Budi Sama Teman-temannya Itu Dim Habis Ya Saya Dipanggil Sebagai Saksi Oke Saya Datang Saya Di BAP Sebagai Saksi Dengan Bahasa Yang Rama Santun Macam-macam Kurang Lebih 4 jam 5 jam Setelah Selesai Di BAP Sebagai Saksi Penyidiknya Keluar Datang Lagi Bawa Laptop Yang Sama Disitif Menjadi Tersangka Naik Status Menjadi Tersangka Bahkan Langsung Ditahan Hari Itu Juga Oke Jadi Bang Roki Saya Protes Kenapa Saya Ditahan Kan Belum Terbukti Saya Sudah Mengadakan Gelar Perkara Dengan MUI Dengan Semua Pihak Anda Memang Menista Agama Nah Problemnya Sampai Sekarang Kuasa Hukum Sudah Berusaha Datang Ke MUI Nyari Siapa MUI Orangnya Mana Yang Mengatakan Sudah Gelar Perkara Sama Penyidik Bahkan Kemarin Kita Ngajukan Panggilan Untuk MUI Supaya Hadir Respon Apa Ini Bang Bang Roki Dan Akhirnya Intinya Saya Ditahan Sekarang Sudah Empat Bulan Kurang Lebih Empat Bulan Dari Baris Krim Dipindah Ke Oda Jateng Dipindah Ke Sekarang Mako Primo Dengan Berbeda Macam Dinamika Deritanya Satrima Menurut Bang Roki Gimana Ini Ke Zoliman Penindasan Atau Bagaimana Dan Ini Sidang Dikelar Bagaimana Apa Saya Ini Berhak Bebas Atau Berhak Dituntut Memang Saya Ini Sudah Memang Bajingan Memang Sampah Atau Bagaimana Dan Saya Mengajukan Penangguan Penahanan Pun Sampai Sekarang Tidak Perhatikan Akhirnya Saya Tidak Lagi Mengajukan Padahal Prinsip Alasannya Istri Sahab Namo Bahkan Anak Saya Yang Pertama Melahirkan Jadi Saya Punya Cucu Dua Momentum Itu Yang Paling Berharga Ketakuan Anda Berkurang Apa Enggak Ketakuan Saya Semakin Bertambah Insya Yakin Itu Bahagia Aja Enggak Soal Buat Saya Itu Kalau Masuk Perspektif Anda Itu Anda Memperoleh Ujian Supaya Anda Betul-betul Makin Lama Makin Halus Bagian Yang Saya Anggap Tetapi Hak Anda Untuk Duel Di Pengadilan Juga Harus Dibuka Jadi Buat Saya Tadi Saya Terangkan Seharusnya Anda Tidak Ditangkap Karena Ada Jaminan Kebebasan Berekspresi Apa Batasnya Asal Anda Tidak Tunjuk Hidup Seseorang Maksudnya Tangannya Kena Kalau Cuman Mencacimaki Boleh Aja Tapi Anda Tidak Mungkin Mencacimaki Ulama Mencacimaki Ibu Mencacimaki Ada Hirarki Di Itu Anda Dan Presiden Itu Setara Apa Bedanya Kan Anda Tidak Terpilih Jadi Presiden Pak Jadi Status Anda Sama Dia Makhluk Sama Sama Makhluk Yang Membedakan Anda Kasih Suara Di Ballot Supaya Dia Terpilih Jadi Kedaulatan Anda Di Atas Kerutan Dia Saya Lebih Berhak Untuk Maki Maki Anggota DPR Karena Mereka Duduk Pengemis Mereka Minta Suara Saya Kok Kenapa Saya Tidak Boleh Maki Maki Dia Sama Juga Presiden Presiden Kampanye Minta Suara Saya Kedian Dia Terpilih Dia Adalah Kacung Konstitusional Saya Saya Ingin Negara Ini Ada Keadilan Tugas Presiden Adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Memelihara Fakir Miskin Itu Perintah Siapa Ya Perintah Saya Melalui Konstitusi Jadi Kalau Dia Tidak Lakukan Saya Maki Maki Saya Maki Pak Jokowi Saya Maki Pak Tito Pak Kapolri Yang Saya Maki Maki Adalah Pemimpin Tertinggi Negara Yang Namanya Kebetulan Jokowi Siapapun Namanya Saya Maki Maki Jadi Enggak Itu Presiden Lebih Netral Jadi Kebijakan Dia Itu Berbahaya Bagi Negeri Maka Saya Kritik Dianggap Saya Maki Maki Lain Saya Kasi Metodologi Presiden Jokowi Ini Logikanya Cacat Gak Bisa Mikir Dia Bilang Begini Dua Minggu Lalu Saya Setiap Kali Terganggu Dengan Kemacetan Begitu Banyak Motor Begitunya Mobil Hebat Oleh Karena Itu Saya Ijinkan Subsidi Pada Pembeli Mobil Listrik Itu Dinaikkan Oleh Karena Itu Motor Kita Subsidi Supaya Lebih Banyak Orang Beli Motor Supaya Lebih Banyak Kemacetan Ngacor Logikanya Cacat Dia Mau Supaya Nggak Ada Kemacetan Tapi Dia Sponsori Orang Untuk Di Mobil Murah Kenapa Nggak Cacat Siapa Mau Bantar Logikanya Memang Apakah Jokowi Yang Nggak bisa Mikir Sebagai Presiden Kebijakannya Itu Dungu Bukan Bukan Dian Yang Dungu Kebijakannya Dungu Baik Jadi Yang saya Tanyakan Tadi Bang Secara Filsafah Hukum Ini Benar Atau Salah Saya Ditangkap Ini Bang Gitu Saya Terangkap Dari awal Anda Berdua Adalah Warga Negara Kedulatan Warga Negara Itu Di Atas Kelotan Presiden Kenapa Presiden Itu Hanya Berdaulat Selama Lima Tahun Anda Berdaulat Seumur Hidup Baik Terima kasih Bang Saya Rasa Cukup Cukup Dari Bapak Tiri Pertanyaan Ya Silahkan Selamat Siang Bung Rogi Saya Merasakan Katarsis Yang Luar Biasa Bisa Berjumpa Dengan Anda Yang Telah Bicara Soal Saya Sejak 7 Tahun Yang Lalu Di TNC Pertama Kali Anda Tampil DLC Itu Membela Saya Bukan Bantri Yang Bikin Wax Jokowi Yang Bikin Wax Informasi Yang Nilainya 0 Itu Mohon Anda Terangkan Lagi Dalam Forum Ini Saya Pengen Lebih Di Bertajam Seti Tahun Lalu Waktu Kasus Masuk Saya Bilang Bahwa Status Dari Tulisan Itu Adalah Gugatan Terhadap Seseorang Yang Jabatannya Paling Tinggi Di Indonesia Jadi Semakin Tinggi Jabatannya Semakin Gugatan Itu Makin Kenceng Dasarnya Itu Aja Pembuat Hoax Terbaik Itu Bukannya Saudara Pemanggri Pembuat Hoax Terbaik Adalah Kekuasaan Adalah Negara Pemerintah Adalah Pembuat Hoax Terbaik Kenapa Untuk Bikin Hoax Dia Mesti Kendalikan Open Publik Untuk Bikin Hoax Dia Mesti Statistik Untuk Bikin Hoax Dia Mesti Punya Narasi Untuk Bikin Hoax Dia Mesti Punya 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 Siapa Yang Pengen Itu Semua Mbak Jokowi Jadi Seti Bikin Hoax Itu Adalah Kekuasaan Gitu Kedua Supaya Kita Bisa Bertanya Jawab Secara Ilmiah Saya Merujuk Ke Sebuah Buku Yang Pernah Anda Baca Dan Itu Buku Yang Bagus Theory Of Everything Stephen Hawking Saya Baca Itu Terjemah Ya Disitu Stephen Hawking Menyatakan Penyesalan Terbesar Einstein Adalah Bahwa Dia Pernah Meyakini Alam Semesta Ini Statis Apakah Ingatan Saya Itu Ya Bukunya Lebih Lengkapnya Grand Theory Of Everything Yang Terjemahan Itu Yang Saya Baca Oleh Sugianto Pengalanya Penerbitnya Kansius Yang Yang Baca Buku Buku Dalam Bahasa Inggris Yang Dipersoalkan Adalah Einstein Yang Sudah Diklaim Sebagai Ilmuwan Fisika Terbesar Penemu Teori Relativitas Itu Pernah Menyatakan Penyesalan Terbesar Saya Adalah Ketika Saya Menolak Pendapat Bahwa Alam Semesta Ini Berkembang Di Expanding Kosmos Bagaimana Kalau Suatu Saat Nanti Orang Menyatakan Melemukan Bahwa Ijazah Pak Jokowi Benar-benar Palsu Seiring Dengar Waktu Apakah Jaksa Ini Tidak Akan Menyesal Tujuh Turunan Kalau Itu Terjadi Menurut Pak Roki Bagaimana Pendasakan Buku Tadi Untung Saya Kuliah Pertama Fakultas Teknik Jurnal Elektro Jadi Saya Baca Ilmu Fisika Gini Saya Ingat Pelajaran Dasar Fisika Pertama Namanya Fisika Newton Dia Hanya Berlaku Di Tingkat Dimana Gravitasi Itu Bisa Dukur Di Bumi Untuk Di Atas Kemampuan Newton Di Bumi Berlaku Prinsip Relativity Itu Tetapi Orang Sering Salah Menerangkan Antara Relativity Dan Relativism Einstein Tidak Pakai Relativism Relativity Tetapi Teori Itu Sebetulnya Ini Kalau Ada Teman-teman Yang Alibisika Coba Koreksi Saya Belajarnya 20 tahun Lalu Yang Pertama Mengungkapkan Relativity Itu Adalah Laplace Laplace Bikin Dugaan Bahwa Kalau Saya Tahu Posisi Satu Objek Bersamaan Dengan Kecepatannya Maka Saya Tahu Arah Dari Objek Itu Itu Kemudian Dikritik Oleh Heisenberg Heisenberg Bila Kalau Anda Tahu Kecepatannya Tidak Mungkin Anda Tahu Posisinya Tidak Mungkin Kecepatannya Semua Itu Kemudian Diucapkan Kembali Dalam Formula Dari Einstein Karena Semuanya Bisa Berubah Karena Fungsi Dari Masa Itu Adalah MC Square Sehingga Perubahan Perubahan Yang Dihukur Itu Bisa Berubah Juga Di Tempat Yang Lain Sekarang Ada Parallel Universe Semacam String Teori Tetapi Prinsipnya Ilmu Fisika Pun Berubah Paradigmanya Yang Kita Sebut Sebagai Teori Paradigma Yang Dibuat Bahwa Paradigma Itu Menuntun Riset Teknisnya Jadi Bahkan Ilmu Fisika Berubah Yang Tidak Berubah Itu Adalah Matematika Yang Tidak Berubah Itu Adalah Keyakinan Tentang Tuhan Itu Tidak Berubah Jadi Itu Betul Tadi Seandainya Satu Waktu Apalagi Ilmu Hukum Apalagi Bukti Yang Sedang Bicari Tiba Tiba Bisa Berubah Yang Disebut Pembuat Oks Adalah Bisa Begitu Yang Terjadi Itu Prinsipnya Maaf Terangkan Fisikanya Bicara Soal Buku Fisik Jadi Pertanyaannya Apakah Kita Bayangkan Fiksinya Apakah Nanti Kalau Bicara Bukti Terbukti Secara Terang Berserang Palsu Setelah Ada Uji Foresik Apakah Tidak Sampai Kemungkinan Para Jaksa Ini Bunuh Diri Masal Ini Karena Ketawa Wakil Luar Biasa Seperti Yang Digambarkan Tentang Dirinya Sendiri Itu Kan Selalu Ada Saya Tidak Tau Apa Yang Terjadi Dengan Mereka Mungkin Juga Cus Mek Pangkat Anything Go Situ Kalau Bahasa Lagunya Quest Serah Serah Tetapi Hukum Pasti Punya Prediksi Itu Dan Prediksi Hukum Selalu Berhubungan Dengan Keadaan Politik Jadi Tentu Kita Serahkan Pada Pak Hakim Apakah Betul Bahwa Kalau Legalisme Itu Dipakai Hari Ini Apakah Legalisme Yang Sama Dengan Asumsi Yang Sama Berlaku Juga Ketika Regimen Berubah Tapi Saya Menganggap Bahwa Biasanya Hadit Disini Untuk Memberi Jalan Pikiran Radikal Atau Jalan Pikiran Automatif Tentang Kasus Semacam Jadi Masih Banyak Kasus Gini Jadi Kalau Diurut Ya Mungkin Bukan Cuman Membunuh Diri Masal Bunuh Diri Seluruh Infrastruktur Kejaksaan Kasusnya Banyak Kan Bukan Cuman Ini Tapi Ini Pelajaran Bahwa Di Akhir Masa Jawatan Presiden Jokowi Semua Isu Yang Tadinya Disembunyikan Lama-lama Muncul Poping Up Sebagai Problem Jadi Yang Diputuskan Sekarang Adanya Di Problem Di Dua Minggu Kedepan Kalau Pemilu Batal Kedua Soal Buku Lagi Yang Pak Rocky Uraikan Panjang Lebar Di DLC Yaitu Bukunya Amartya Zen Dimana Lahir Teori Ekonomi Yang Sangat Bagus Berdapat Hadiah Nobel Kalau Kalau Dipicu Kejadian Yang Sediana Ketika Seorang Bapak Mati Terbunuh Ketika Dia Memberikan Susu Buat Anah Memberikan Susu Di Tengah Tengah Buruh Ara Menjadi Persoalan Ketika Hal Yang Sama Saya Alami Dalam Kasus Bayangkan Saya Kabarkan Saya Pulang Dari Penjara Istri Saya Dalam Keadaan Hamil Betapa Dalamnya Kursen Yang Saya Alami Saya Berusaha Untuk Membela Diri Saya Yang Saya Presiden Saya Bagaimana Dia Melindungi Keamanan Saya Bagaimana Boleh Saya Hamil Dan Sekarang Keadaan Gila Dan Kemarin Dicek Seorang Saksi Fakta Yang Nanti Saya Sampaikan Sebagai Saksi Fakta Pertanyaan Saya Mungkin Orang Yang Mengalami Goresan Seperti Saya Berbohong Seperti Ahmad Yaseh Tidak Mungkin Berbohong Pertanyaannya Kemungkinan Ya Apa Pesat Dijawab Saksi Ali Hanya Berpendapat Pendapat Ali Saya Dulu Juga Mengajar Mata Guliah Judulnya Filsafat Dan Psikoanalisa Ada Satu teori Di dalam Psikoanalisis Bahwa Yang Diendapkan Di bawah Sadar Itu yang Benar Dari Freud Sekarang Kita Mau cari Tahu Kuncinya Dimana Yang Biasa Disebut Freudian Key Dalam Kriminalitas Kalau Seseorang Pada Akhirnya Memperlihatkan Kejujuran Dengan Konsekuensi Yang Panjang Dengan Konsekuensi Yang Panjang Maka Kita Mesti Duga Dengan Buat Bahwa Dia Sudah Menghitung Karena Konsekuensi Panjang Jadi Dia Menganggap Bahwa Buat Apa Saya Bohong Kalau Konsekuensinya Sampai Soal Keluarga Saya Terlantar Itu Namanya Kalkulasi Eksistensial Di Dalam Cara Seseorang Menghayati Core Self Tadi Tadi Saya kasih Cerita Tentang Brutus Dan Sesar Brutus Teman Baik Sesar Dia Tau Kalau Dia Patu Aja Pada Sesar Dia Bisa Menkopel Hukam Tetapi Hati Nurani Brutus Mengatakan Anda Teman Baik Gue Kenapa Anda Hienati Ide Republik Brutus Tau Kalau Dia Bunuh Sesar Dia Juga Akan Mati Brutus Ini Tetapi Dia Ambil Risiko Itu Dan Dia Tau Dia Dicacimaki Sebagai Pengkhianat Setelah Berabad Abad Baru Bisa Diterangkan Brutus Pahlawan Sesar Itu Bajingan Karena Dia Mengatakan Hidup Buking Tapi Kemudian Nanti Ada Keterangan Lain Brutus Sebetulnya Anak Dari Unius Sesar Karena Sesar Itu Kerjaannya Ngewek Dengan Semua Istri Pejabatnya Saya Bagi Cela Itu Supaya Lebih Mudah Kobi Sesar Adalah Menyetubuhi Istri Istri Pejabatnya Salah Satu Yang Dia Setubuhi Adalah Ibunya Brutus Jadi Kalau kita Gambarkan Peristiwa ini Di Kepala Kita Ini bisa Di sini Notoran Panjang Tentang Kemaksiatan Politik Indonesia Hal yang Sekarang Dibuka Di Dalam Polisi Dan Isunya Isu Seks Masuk Disitu Isu Narkoba Isu Penyelayan Jabatan Jadi Dalam Suatu Peristiwa Kecil Ada Semua Variable Tentang Kebiadapan Itu Bisa Masuk Disitu Yang Dialami oleh Saudara Pembangteri Sehingga dia Ekspresinya itu Betul-betul Eksistensial Cara dia menetap saya Gemetar dia ngomong Jadi saya hanya bisa Membantu Menudukan soal ini Dari semua perspektif Pengetahuan yang Pernah saya pelajar Dan saya bertanggungjawabkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Satu lagi Belum Satu lagi Satu lagi To the point To the point Dan itu kan Pernyataan saya Jadi Puan Publik Apakah itu betul-betul Saya alami Atau saya bohong Tentang istri saya Kan gampang Pengujiannya Tes DNA Anak itu Kalau bukan Anak saya Berarti saya tidak Bohong Saat Berarti saya tidak Tidak boba dia mengalami Suatu mudah Taksan Kekuatan yang luar Biasa yang tidak Bisa saya atasi Sama dengan Masalah ijazah Betapa gampangnya Itu dilakukan tes Forensik Dengan Carbon Usia kertas ini Sama atau tidak Dengan ijazah Yang benar Nah saya Sudah punya Sudah sampel Yang asli Sudah Sehingga saya siap Mengadilkan di pengadilan Kalau Jokowi punya Bandingkan aja Kenapa simpel Persoalannya Kenapa yang Menjadi kepala Jaksa ini Tidak sesimpel itu Fenopona apa Yang menjadi Kepala Jaksa ini Profesor Pertanyaannya Pertanyaan Apa yang membuat Jaksa itu Tidak bisa berpikir Seperti saya Simpel Iya Oke ya Saya 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 Tidak mungkin Memaksakan Jawaban itu Tetapi Dari Koneksi Subyektivitas Saya Bisa Nangkep Satu gejala Yang juga Dalam psikoanalisi Disebut Dilirium Dilirium Itu artinya Seseorang Periksa Periksa Perkara Dengan Basis Tentukan Tetapi Kalau perkara itu Dimasukkan dengan Basis Tentukan Dan Di belakangnya Ada Bayang-bayang Kekuasaan Jaksa bisa Mengalami Dilirium Gugup Dan Gagap Fasilitas Itu yang Bisa Dikuji Di Pengadilan Argumentasi Jaksa Mungkin Masuk Akal Tetapi Kemasuk Akalan Itu Bukan Karena Legal Reasoning Melainkan Karena Imperatif Kekuasaan Dibuat Masuk Akal Gila soalnya Terima kasih Saya rasa cukup Tadi katanya Terakhir Saya rasa cukup Selanjutnya Mungkin Ada Dari Anggota Menasihah Tukum Cukup Dari Jaksa Pernah Tutum Silahkan Terima kasih Masyarakim Terima kasih Saudara Ali Dan Menasihah Hukum Mohon izin Sebelumnya Saya tidak pernah Menyelah Pertanyaan Dari Menasihah Hukum Terdakwa Terkait Yang pertama Saudara Ahli Terkait Dendam Kami Secara institusi Maupun Yang ditujuk Manggil Pak Perkara ini Tidak ada Dendam Terhadap Mereka Berdua Karena Kita tidak Kenal Sebelumnya Jadi Saya rasa Itu sebagai Koreksi Kejaksaan Tidak Dendam Terhadap Siapapun Itu saja Yang pertama Terus Kearah Yang kedua Berkait dengan Saudara Tadi Catatan Saya Tentang Hoax Intrupsi Benar Yang dimaksud Itu bukan Jasa Anda Tapi Kejaksaannya Interupsi Lewat Majelis Hakim Jangan Selain Berdebat Di sini Melalui Majelis Hakim Silahkan Menjelaskan Tentang Tidak Pribadi Maupun Institusi Tidak 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 Yang Tidak Tidak Terus Yang kedua Saudara Menjelaskan Antara Hoax Berita Bohong Kalau Misalnya Catatan Tadi Bahwa Hoax Itu Kalau Dicatatan Saya Itu Informasi Itu Direkayasa Untuk Menutupi Informasi Yang Sebenarnya Terus Kemudian Atau Terbalikan Fakta Menggunakan Informasi Yang Menyakinkan Tapi Posisi Ini Di sini Sudah Menjelaskan Tadi Itu Sebenarnya Tidak Bisa Dihukum Beda Dengan Kalau Sekiranya Menyiarkan Atau Menerbitkan Suatu Kebohongan Karena Itu Ada Ancaman Pidananya Di Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1946 Itu Juga Masih Berlaku Di Indonesia Tidak Hanya Ditampilkan Atau Apa Karena Selama Penaturan Perundang-Undangan Itu Masih Ada Dan Tidak Dicabut Dan Juga Diubah Dengan Penaturan Yang Baru Itu Masih Berlaku Itu Pemahaman Kami Ini Berkaitan Dengan Hoax Dan Bohong Tadi Ini Saya Akan Menanyakan Tentang Ini Karena Ini Berbicara Tentang Tadi Ada Kedungguan Ada Itu Kita Berbicara Logika Saja Saudara Alif Bisa Kita Katakan Bahwa Saudara Alif Pakar Logika Kita Saya Melihatnya Begini Tidak Kita Flashback Kebelakang Kayak Gitu Bahwa Kalau Ditanyakan Yang Dengki Atau Denggam Itu Siapa Kesiapa Sebenarnya Kami Tidak Akan Melihat Sebagai Mens Reha Atau Mungkin Motivasi Itu Akan Kami Kejar Ketika Dalam Pemeriksaan Terdakwa Tetapi Saya Melihat Dari Kasus Kasus Sebelumnya Terkait Menyangkut Bambang Tri Dan Sugi Nur Itu Selalu Rata-rata Dalam Podcastnya Termasuk Yang Di Pumahalah Yang Menjadi Pangkal Persoalan Dalam Persidangan Kali Ini Adanya Suatu Kebencian Terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Karena Yang Diangkat Itu Sekarang Kalau Saya Tanyakan Kepada Pak Bambang Pak Bambang Itu SD SMP SMA Kuliah Tidak Pernah Kenal Dengan Namanya Pak Jokowi Tapi Dalam Bukunya Jokowi Undercover Satu Maupun Jokowi Undercover Dua Yang Katanya Belum Terbit Jokowi Undercover Satu Saudara Ali Tahu Bahwa Gara-gara Membuat Buku Itu Yang Saya Tahu Kalau Memang Itu Penelitian Sesuai Dengan Data Kayak Itu Ada Semacam Harusnya Bedah Buku Ngundang Saudara Ali Mengatakan Saya Diuji Di Pakar-pakar Atau Mungkin Di Universitas Sebentar 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 Terdakwa Tenang Dulu Nanti Ada Perkirirannya Tidak Dilah 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 Sebentar 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 Gini Mungkin Bisa Dipersingkat Pak Jokowi Tidak Ada Verifikasi Data Pembanding Data Kami Hadirkan Kepala Sekolah Dengan Data Data Yang Ada Meskipun Kami Ini Hanya Dalam Berkas Perkara Hanya Ijazah Itu Fotokopi Tapi Terlegalisir Oleh Yang Membuat Dalam Ini Sekolah Sebentar Saudara Terdakwa Bisa Tenang Tidak Kalau Dibandingkan Kami Belum Saling Membandingkan Karena Ada Komparatif Atau Mungkin Saling Membanding Dalam Pemperiksa Terdakwa Nanti Kami Mempunyai Bukti Autentik Dalam Artinya Meskipun Fotokopi Tapi Terlegalisir Dikuarkan Sebentar Sekali Lagi Saudara Nanti Saya Terlu Keluar Nanti Kami Belum Tahu Dari Pihak Pak Bambang Ini Pasunya Dimana Apakah Potokopi Kami Yang Terlegalisir Kita Tidak Tahu Pertanyaannya Coba Jaks Pertanyaannya Terus Kemudian Yang Viral Kemarin Bahwa Sebelum Kepersidangan Hari Ini Ada Saksi Kami Hadirkan Joko Wahyudi Saudara Terdakwa Itu Dalam Konten Youtubenya Bilang Tembak Kepala Saya Ijasa SD SMP SMA Pak Jokowi Itu Pak Nyuri Ijasanya Pak Joko Wahyudi Sementara Joko Sebentar Sekali lagi Saudara Bisa Tenang Gak Tolong Terdakwa Tenang Atau Itu Suatu Bentuk Kedungguan Pertanyaan Apakah Itu Suatu Bentuk Kebohongan Kedungguan Karena Tadi Ahli Juga Mau Nyampaikan Beberapa Kali Perkataan Kedungguan Dan Kedungguan Logik Yang Disampaikan Pak Jaksa Tadi Fakta Selama Persidangan Jokowi Yang Ditud Ijasa Semuanya Hilang Dicuri Oleh Pak Jokowi Tapi Dihadirkan Tidak Tidak Ilang Jasanya Nanti Ada Giliran Saudara Terdakwa Terang Pendapat Saudara Pendapat Ahli Ini Hanya Berpendapat Pendapat Saja Sekali Lagi Saya Ingatkan Disini Meskipun Ahli Ahli Filsafat Tetap Sifatnya Netra Kanya Memberikan Pendapat Pendapat Ahli Sebentar Sebentar Bisa Sebentar Bisa Bisa Sekali Lagi Saya ingatkan Kalau Saudara Berteriak Terus Saya Suruh Dikeluarkan Dari Sidang Sifat Tangan Tangan Luar Lu Bukal 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 Sebentar Lagi Ada Saling Menuduh Misalnya Pendasa Tukum Menuduh Jaksa Begini Jaksa Menuduh Tidak Usah Saling Menuduh Kita Silahkan Saling Membuktikannya Nanti Dari Beberapa Saksi Dan Ahli Dihadirkan Kami Akan Menilai Mudah-mudahan Kami Diberikan Pencerahan Silahkan Ahli Silahkan Pendapat Tadi Pendapat Dari Sisi Pertanyaan Pendasa Tukum Sekarang Pendapat Dari Di awal Saya Terangkan Bahwa Hoax Itu Bukan Kejahatan Karena Dia Punya Fungsi Untuk Memancing Opini Publik Terutama Di negara-negara Yang Tersumbat Kanal-kanal Informasi Kita Bikin Hoks Hoks Lain Kalau negara Ini Terbuka Nggak ada Orang Yang Bikin Hoax Jadi Dibalik Kenapa Hoax Muncul Karena Informasinya Tertutup Itu Soalnya Yang Ada Di Udah-udah Itu Kurusan Saudara Jadi Satu Poin Yang Kedua Kasus Ini Dari Toko Toko Politik Namanya Jokowi Dodo Yang Presiden Kalau Jokowi Dodo Yang Saya Temuin Tadi Di Sekolah 26 Yang Soal Justru Karena Tadi Prinsip Noblesse Negara Yang Lain Tidak Terhadap Kedudukan Noblesse Oblis Dari Presiden Artinya Kita Ingin Presiden Itu Can Do No Wrong Tidak Boleh Salah Presiden Itu Tidak Boleh Ada Cacat Karena Itu Kita Persihkan Termasuk Kecurigaan Kenapa Saya Mencurigai Kenapa Seseorang Yang Lulus Dari Universitas Tidak Bisa Berpikir Abstrak Konseptual Saya Curigai Jawab Pertanyaan Tadi Tadi Jawaban Sebenarnya Gimana G G Memang Filsafat Begini Memang Jadi Karena Ini Ahli Filsafat Jawabannya Filsafat Silahkan Silahkan Tolong Penonton Diam Tolong Tertip Penonton Tertip Saya Ingatkan Penonton Tertip Ini Sidang Tolong Silahkan Dilanjutkan Bajak Silahkan Oke Menurut Filsafat Saudara Ahli Pemberitaan Apapun Penyebar Ruasan Informasi Apapun Sebelum Ada Keyakinan Atau Data Yang Terverifikasi Kan Tidak Boleh Menyebarkan Suatu Kebohongan Karena Menyangkut Kredibilitas Seseorang Menurut Pendapat Ahli Gimana Itu Yang Saya Bantai Dari Tadi Tidak Ada Kredibilitas Seseorang Disitu Presiden Tidak Punya Kredibilitas Sebagai Manusia Yang Punya Jabatan Publik Apa Kredibilitas Presiden Dia Dipilih Rakyat Supaya Meneruskan Kepimpinan Dia Juga Bisa Dijutohan Rakyat Apa Kredibilitas Intinya Anda Mesti Paham Di Dalam Hukum Person In Law Yang Adalah Human Dignity Oke Saya Lanjutkan Bahwa Dari Konten Podcast Mubalah Kedua Orang Terus Akhirnya Yang Membawa Mereka Ke Persidangan Dari Ini Itu Menimbulkan Pro Dan Kontra Di Masyarakat Di Medsos Di Dunia Maya Saya Tanyakan Kepada Saudara Dunia Maya Ini Apakah Sudah Menjadi Representasi Dunia Nyata Pada Saat Ini Sebelum Itu Saya Tanya Pro Dan Kontra Itu Baik Ada Indonesia Mayang Boleh Ada Baik Ata Tidak Pro Kontra Itu Kalau Misalnya Sekarang Hitam Tidak Ada Saling Mencacimaki Saling Kebencian Normal Normal Saja Gak Apa Oke Disini Menimbulkan Antara Mereka Mohon Maaf Mereka Yang Pendukung Pemerintah Dalam Arti Presiden Jokowi Dengan Mereka Yang Kontra Pemerintah Itu Terjadi Debat Pusir Yang Tidak Tahu Seluruh Alurnya Selesaian Kapan Malah Timbulnya Perpecahan Kebencian Menurut Saudara Hal Ini Sudah Represi Di Dunia Nyata Ata Belum Saya Terangkan Pertama You Pakai Istilah Pro Contra Pro Contra Itu Maksimal Yang Satu Puji Yang Satu Caci Kalu Dua Puji Itunya Pro Pro Kalu Mencaci Artinya Contra Contra Dunia Ini Pro Contra Anda Tidak Bisa Mengusul Anda Pro Contra Tapi Saling Puji Secara Logis Definisi Anda Itu Cacat Di Dalam Definisi Oke Sekali lagi Tenang Oke Tenang Saya Mengatakan Bahwa Saya Tanyakan Kembali Lagi Dunia Maya Menurut Saudara Ahli Ini Merupakan Repentasi Dunia Nyata Ata Tidak Dunia Maya Itu Perhatikan Kalimat Saya Sesuatu Yang Di Upload Ke Dunia Maya Mengalami Abstraksi Anda Tidak Bisa Lihat Kalau Saya Bila Bang Satu Jokowi Anda Maki Orang Berbaring Memaki Maki Kalimannya Bangsat Tetapi Dia Lagi Gembira Bagaimana Cari Representasinya Itu Hanya Bisa Dibaca Dengan Metode Hukum Namanya Hermeneutics Of Suspicion Pernah Belajar Itu Enggak Sekali lagi Saya Peringat Penonton Ya Tolong Jangan Teriak Teriak Di sidang Pohon Saudara Ahli Ingat 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 Kembali Ini Kutipan Yang Saya Tanyakan Kepada Saudara Itu Dalam Kapasitas Ketika Pada Waktu Saudara Pernah Menjadi Saksi Dalam Persidangan Ratna Sarumpay Saksi Ratna Sarumpay Di perkara Yang Sang Hutan Ini Tadi Yang Saya Tanyakan Itu Hanya Sekedar Bahwa Saudara Konsisten Atau Tidak Disini Karena Saudara Memberikan Pernyataan Disitu Dunia Maya Pada Waktu Itu Merupakan Representasi Dunia Nyata Saudara Mengatakan Itu Betul Cukup Anda Tahu Representasi Itu Bukan Identitas Primer Oke Namanya Representasi Saya Tanyakan Sudah Jawab Saya Melanjutkan Pertanyaan Yang Lain Sekali Lagi Saya Ingatkan Tolong Yang Teriak Itu Keluarkan Ini Keterangan Saudara Pada Waktu Biar Mati Sekedar Itu Sekedar Yang Bacakan Panjang Lepar Terang Disitu Timbul Prokronta Di Masyarakat Di Mesos Di Dunia Maya Saudara Menjelaskan Dunia Maya Menurut Saudara Itu pada waktu itu Representasi Dari Dunia Nyata Saya Hanya Menanyakan Itu Apakah Itu Pernyataan Saudara Pada Waktu Itu Apakah Itu Pernyataan Sepenggal Apa Selengkapnya Itu Sudah Sudah Kami Lihat Bawa Posisinya Lengkap Seperti Itu Kami Mengutip Lengkap Saya Terangkan Pada Waktu Itu Anda Hanya Bisa Mengakses Dunia Maya Sebagai Representasi Bisa Bedain Kak Dengan Mengatakan Oke Silahkan Saudara Berkelip Sudah Tidak Apa-apa Ini Kemudian Ini Jawaban Filsafat Seperti Ini Yang Mulia Mohon Ini Ali Yang Kami Hadirkan Kalau Saudara Jaksa Tidak Sependapat Silahkan Cari Pertanyaan Yang Jawabannya Didukas Sependapat Tapi Saya Tidak Terima Alikamin Dinyatakan Demikian Tidak Dalam Forum Sebentar Gantian Sebentar 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 Semua Punya Hal Yang Penonton Tidak Tidak Tertip Keluar Masuk Tidak Berteriak Dukung Kami Dengan Tertip Kalau Memang Mendukung Silahkan Dengan Tertip Kita Lihat Sidang Sidang Di Tempat Lain Tertip Kenapa Disini Tidak 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 Memaknai Keonaran Atau Onar Tidak 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 Dalam Kawian Yang Sempit Karena Dengan Majunya Teknologi Dan Perkembangan Saman Apakah Keonaran Atau Keributan Itu Di Dunia Maya Medsos Tadi Sifatnya Fisik Harus Fisik Atau Buru Harap Pukulan Maya Keributan Di Dunia Medsos Maya Antara Pro Contra Itu Apakah Memenuhi Kualifikasi Onaran Atau Onar Itu Namanya Vol Vol Tiring Namanya Red Herring Bisa Bisa Indonesia Bisa Anda Bisa Bisa Saya Ajarin sedikit Saya Saya Ajarin sedikit Ini lagi Sibuk Orang Nyeri Kambing Hilang Tiba Tiba Sebelah Sana Tentukan Jual Obat Bilang Bahwa Saya Jual Obat Yang Bisa Sudah Masuk Surga Maka Anda Pindah Dari Kerumunan Ini Pindah Ke Itu Namanya Red Herring Mengambil Atensi Lain Dari Hal Yang Lagi Dipercakapkan Tentukan 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 Dunia Maya Lalu Bisa Ada Kegiatan Fisik Bagaimana Mungkin Dunia Maya Ada Kegiatan Fisik Ter Tidak Boleh Dimana Sempit Sekarang Perkembangan Teknologi Dan Sudah 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 Terakhir Dari Saya Ini Kembali Lagi Tentang Keonaran Tadi Pro Kontra Ya Dari Segi Bahasa Menurut Saudara Apakah Bentuk Suatu Keonaran Terus Berikutnya Kegiatan Gimesod Apakah Bisa Diartikan Sebagai Bentuk Keonaran Itu Penegasan Penegasan Hukum Itu Dilakukan Dengan Dua Maksud Pertama Menuntut Keadilan Dengan Segala Mencang Versi Kedua Menguji Keadilan Itu Karena Itu Ada Peran Advocate Advocatus Diaboli Pasal Artinya Yang Memang Tugasnya Membuat Keonaran Anda Lakukan Hal Yang Sama Ini Semua Keonaran Kan Itu Maksudnya Tidak Fisik Tetapi Tidak Boleh Yang Anda Maksud Keonaran Itu Kalau Menyebabkan Akibat Material Dimana Ada Akibat Material Orang Keonaran Di Dunia Maya You Are Playing That Is Cukup Pajak Saya Ada Menambahkan Baik Saya Menambahkan Baik Tadi Ali Menyinggung Sedikit Tentang Pendapat Bahwa Ada Penjelasan Ahli Bahwa Presiden Jokowi Itu Tidak Paham Pancasila Lalu Kalau Kita Melihat Bahwa Pengertian Dari Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia Itu Pancasila Apakah Ahli Sependapat Dengan Itu Sumber Dari Segala Sumber Hukum Adalah Pancasila Di Indonesia Bukan Saya Sependapat Faktanya Memang Begitu Oke Baik Tapi Saya Tidak Sependapat Kalau Saya Bikin Kajian Filosofi Bahwa Pancasila Itu Sumber Dari Segala Sumber Hukum Itu Yang Menyebabkan Kalau Saya Pake Parameter Itu Seluruh Peristiwa Reasoning Kebijakan Jokowi Tidak Fit And Proper Dengan Sumber Segala Sumber Hukum Itu Baik Saya Hanya Menanyakan Apakah Sumber Dari Segala Hukum Sumber Hukum Di Indonesia Adalah Pancasila Itu Sudah Menjadi Pedoman Baik Artinya Bahwa Dalam Kehidupan Bernegara Berbangsa Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Semua Warga Negara Indonesia Harus Berdasarkan Pancasila Oke Salah Satu Putir Kelaksanaan Dari Pancasila Adalah Salah Satunya Saling Menghormati Sesama Manusia Baik Nah Hubungkan Dengan Penjelasan Ahli Bahwa Tadi Dikatakan Bahwa Hoax Itu Bukan Kejahatan Orang Saling Caci Maki Di Dalam Ruang Publik Sekalipun Di Media Itu Biasa Biasa Saja Boleh Boleh Saja Yang Saya Tanyakan Kalau Itu Menimbulkan Suatu Hal Yang Pada Akhirnya Tadi Saling Dendam Saling Caci Maki Saling Bermusuhan Ada Pro Dan Kontra Bagaimana Dengan Kehidupan Bangsa Kita Bagaimana Dengan Pendidikan Moral Bangsa Kita Kita Ini Yang Senior Senior Ini Memberikan Edukasi Kepada Yang Junior Kalau Hal Ini Dibiarkan Adanya Caci Maki Apalagi Di Ruang Publik Bagaimana Dengan Moral Anak Anak Cucu Kita Nanti Moral Anak Kita Lebih Bagus Dari Moral Anda Sebagai Senior Tiga Jam Lalu Seorang Anak SD Umur 14 Tahun Wawancara Saya Di Ruang Rapat Situ Dia SMP Matanya Cacat Dia Mendengarkan Seluruh Podcast Saya Tentang Keadilan Dan Dia Bilang Begini Saya Umur 14 Tahun Tapi Saya Mau Protes Kenapa Negara Ini Terus Menerus Tidak Bukankah Negara Ini Pancasilais Kenapa Keadilan Susah Betul Diperoleh Dia Tidak Berpikir Dia Intuisi Melihat Keadaan Anak Dia Tau Bahwa Seluruh Kegiatan Seminggu Ini Bertumpu Pada Peristiwa Di Departemen Keuangan Dia Tau Bapak Jokowi Hanya Bilang Supaya Jangan Pamer Pamer Keuangan Kemewahan Dia Protes Dia Bila Ini Bukan Soal Pameran Ini Sistemnya Anak Itu Moralnya Lebih tinggi Dari Anda Sebagai Senior Dari Mana Saudara Mengatakan Bahwa Itu Moralnya Lebih tinggi Dari Saya Secara Dia Memprotes Apakah Saya Memprotes Saudara Anda Pertanya Seolah Moral Mereka Itu Harus Anda Didik Saya Menanyakan Anda Bilang Tadi Kita Senior Mesti Mendidik Anak Anak Ini Dia Lebih Pinter Moralnya Daripada Senior Saudara Ali Saudara Saudara Seperti Mencontohkan Pertanyaan Teman Saya Tadi Ada Kambing Hilang Sama Orang Yang Jualan Jamu Mengalihkan Seperti Mohon Maaf Bapak Sebentar Sebentar Biar Jadi To the point Tadi Saya Hanya Bertanya Saudara Ahli Masih Berpendapat Bahwa Caci Saling Mencaci Saling Memaki Memancing Opini Publik Yang Konteks Karena Informasi Tertutup Hoax Timpul Sudah Berkali Kali Tadi Sampaikan Ahli Oke Pertanyaan Saya Tanya Ali Saudara Ahli Secara Pribadi Secara Pribadi Saudara Percaya Enggak Dengan Informasi Yang Disampaikan Bambang Teri Secara Pribadi Saudara Percaya Enggak Dengan Informasi Yang Disampaikan Oleh Bambang Teri Saya Ingin Informasi Itu Diuji Di Wilayah Akademis Enggak Saya Tanya Percaya Atau Tidak Tunggu Tunggu Sebentar Sebentar Tolong Tolong Gak Bisa Saksi Atau Ali Tidak Bidinya Dipaksa Gak Maka Ali Mau Mau Dijab Boleh Tidak Tidak Boleh Gak Gak Sebentar Saya Rasa Cukup Gak 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 Gitu Saya Rasa Tidak Tidak Gak 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 Saya Rasa Cukup Izin Yang Mulia Mas Kedah Mas Kedah To the point Aja To the point Aja Tidak Ber Pelit Pelit Sebaik Tidak 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 Ahli Menjelaskan Mengenai penerapan Perbedaan Headspace Antara Di Eropa Dan Amerika Terhadap Menghujat Seorang Wanita Yang Saya Tanyakan Hal Hal Apa Saja Yang Mempengaruhi Hal Tersebut Yang Mungkin Contohnya Headspace Mungkin Penerapan Hukuman Seperti Orang Menabrak Papi Di Papua Dengan Di Jawa Itu kan Berbeda Mungkin Hukum Adatnya Hal Apa Saja Yang Mempengaruhi Hal Tersebut Ini Headspace Itu Istilah Di dalam Hukum Internasional Yang Dikaitkan Dengan Persoalan Masa Lalu Dimana Satu Kelompok Itu Dihinakan Itu Ini bukan Soal Local Wisdom Salah Lagi Anda Tidak Ada Urusan Dengan Local Wisdom Kenapa Begitu Supaya Memproteksi Potensi Itu Berlangsung Kedepan Itu Itu Intinya Jadi Kalau Saya Terangkan Etimologi Genialogi Dari soal Soal Itu Saya Mau Beritahu Bahwa Sistem Berfikir Kita Dibuat Sedemikian Rupa Sehingga Kita Lupa Sesuatu Itu Ada Sejarahnya Termasuk KUHP Yang Baru Itu Karena Gak Ngerti Sejarah Tentang Headspace Jadi Diterjemahan Headspace Artinya Pucaran Kebencian Headspace Itu Kata Utuk Begitu Diterjemahkan Dia Berubah Menjadi Fungsi Utuk Kita Votanya Siapa Yakin Benar Apa Salah Jadi Saya Kasih Kritik Bahkan Ke Pembuat Undang Undang Anda Baca Sejarah Intelektual Dari Demokrasi Dari Hukum Itu Pentingnya Di fakultas Hukum Diajaran Intellectual History Legal Filosofi Jadi Kalau Saya Layani Pertanyaan Begini Itu Saya Cuma Bayangkan Kalian Di fakultas Hukum Belajar Apa Kalian Belajar Undang Undang Bukan Hukum Saya Nasa Semua Tahu Ya Kalau Kita Semua Belajar Filsafat Jadi Pak Jaksa Pengacara Juga Tahu Mungkin Jawaban Yang Disampaikan Oleh Ahli Mungkin 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 Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Karena Jawaban Filsafat Memang Begitu Tapi Sudah Cukup Ya Saya Untuk Jaksa Cukup Ya Mungkin Dari Mas Satu 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 Terkait Sudara Ahli Satu Terkait Kebebasan Berpendapat Tadi Ahli Menjelaskan Memang Masyarakat Bebas Berpendapat Bebas Mengutarakan Kritik Kritis Dan Sekala Macem Menurut Ahli Apakah Kebebasan Berpendapat Tersebut Apakah Sebebas Bebas Tanpa Ada Batasan Tanpa Ada Aturan Yang Diatur Di Selaku Negara Hukum Secara Normatif Tidak Boleh Ada Larangan Terhadap Kebebasan Berpendapat Tunggu dulu Secara Normatif Karena Prinsipnya Adalah Hanya Mungkin Seseorang Itu Dihargai Dignitinya Kalau Seluruh Pendapatnya Dihat Luarkan Pengalangan Pertama Kekuasaan Pengalaman Kedua Ketakutan Kultur Pengalaman Ketiga Ketakutan Psikologi Jadi Di dalam Teori Tentang Freedom of Speed Di Bagian Penghalang Itu yang Dihilangkan Bukan Kebebasannya Yang dimajukan Penghalangnya Yang harus Disingkirkan Begitu Cara Berfikir Kenapa Karena Kebebasan Itu Tidak Diberikan Oleh Hakim Tidak Diberikan Oleh Presiden Diberikan Oleh Jaksa Datangnya Dari Hukum Alam Yang Menghalang Itu Hukum Sosial Maka Tidak Mungkin Kita Memaksimalkan Kebebasan Itu Sudah Melekat Di Kita Yang Bisa Kita Lakukan Kurangi Penghalangan Itu Begitu Logikanya Kami Kami Pendapat Tadi Adil Tepakat Kita Di Indonesia Dalam Negara Hukum Bahwa Ada Suatu Aturan Hukum Tentu Tentang Pembatasan Berpendapat Sebagai Ahli Filsafat Dan Saya Juga Inget Tahu Apa Dari Tujuan Dibuatnya Pembatasan Terkait Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 28 Huruf C Undang-Undang Dasar Ini Pertanyaan 30 tahun Lalu Waktu Saya Masih Pernasihat Puyung Nasution Soal Begini Pasal Yang Mengatur Kebebasan Berpendapat Itu Untuk Memaksimalkan Kebebasan Berpendapat Bukan Untuk Menghalangi Jadi Kalau Semakin Diatur Kebebasan Itu Semakin Nilai Pendapatnya Semakin Kurang Jadi Diatur Sedikian Rupa Supaya Kebebasan Berpendapat Yang Datang Menjadi Rekumen Dignity Diwariskan Oleh Alam Semesta Melalui Fadwat Buhan Atau Hukum Alam Itu Jangan Dihalangi Oleh Hal-hal Yang Sifatnya Politis Kultural Macam Macam Jadi Prinsipnya Negativity Bukan Positivity Karena Yang Berpendapat Itu Manusia Itu Itu Sudah Bagus Yang Mesti Kita Halangi Mereka Yang Menghalangi Kebebasan Berpendapat Jadi Jangan Dibalik Sama Seperti Logika Pak Jokowi Jokowi Demi Kesatuan Tidak Boleh Ada Perbedaan Lo Dari Awal Negara Ini Ditirikan Atas Perbedaan Jadi Karena Ada Perbedaan Maka Diperlukan Persatuan Jangan Dibalik Demi Persatuan Tidak Boleh Ada Perbedaan Itu Ngacot Logikanya Presiden Cukup Tadi Ali Menyampaikan Bahwa Yang Menerima Huak Adalah Dungu Masih Ingat Yang Menerima Huak Adalah Dungu Bukan Penyebar Huak Apakah Ali Pernah Menerima Suatu Huak Yang Keputian Menyebarkan Huak Tersebut Waktu Perkara Nasa Rumpet Pernah Anda Menyebarkan Bahwa Kapan Saya Sebagai Huaks Anda Mengetweet Mengatakan Saya Terangkan Anda Tidak Baca Peristiwanya Waktu Peristiwa Rana Sarumpai Terjadi Saya Ada Di Ketinggian 5600 Meter Di Gunung Elbrus Suhur 26 Derajat Celcius Minus Angin 120 90 Kilometer Bagaimana Mungkin Saya Ngetweet Dari Situ Bagaimana Mungkin Saya Ganti Simcard Bagi Rusia Dimana Saya Separin Apa Yang Saya Lakukan Anda Artinya Nggak Baca Juga Keterangan Saya Di Pengadilan Orang Bilang Saya Nyimpar Hoa Rasa Ini Udah Di Luar Lain Bagaimana Cukup Mungkin Terakhir Dari Majelis Sada Silah Terima kasih Tuhan Majelis Ali Sudara Ali Kalau Dari Jawaban Sudah Sepertinya Penasihat Hukum Jaksa Penuntut Umum Kalau Sependapat Saya Menyimpulkan Saya Cuma Mencatat Tadi Saya Simpulkan Bahwasannya Filsafat Itu Cara Berpikir Radikal Keras Ya Bahwasannya Malah Justru Menghendaki Untuk Perubahan Undang-Undang Seperti Memperubahan Undang-Undang Yang Saya Terangkan Tadi Banyak Perubahan Undang-Undang Tidak Didasarkan Pada Legal Reasoning Pada Penaraan Hukum Apalagi Pada Filsafat Hukum Itu Kesalahannya Pada Curriculum Kita Tapi Kalau Berpikir Secara Radikal Sepertapa Berarti Itu Dasarnya Pak Terus Kemudian Tugas Filsafat Kalau Ini Kesimpulan Saya Sepertinya Hanya Bukan Menjawab Pertanyaan Tetapi Mempersoalkan Jawaban Itu Kemudian Ada Lagi Dari Jawaban-jawaban Saudara Yang berikat Tadi Itu Dasarnya Hanya Ingin Mengetahui Atau Kalau Istilah Kerennya Mungkin Ontologi Seperti itu Mengetahui Bukan Ontologi Epistemologi Epistemologi Itu bukan Cara Mendapatkan Pengetahuan Epistemologi Sekaligus Mempertanyakan Dasar Dari Pengetahuan Itu Diperoleh Jadi Ada Ontologi Epistemologi Terus Satunya Lagi Apa Itu Akseologi Jadi Kalau kesimpulan Saya Seperti itu Betul Betul Itu akan Kami gunakan Sebagai Masjid Kesimpulan Mengenai Kemudian Kemudian Satu Semi Lagi Saudara Ali Menjelaskan Penemuan Bisa Dilakukan Secara Resening Akal Begitu Nah, kemudian agar menjadi listening itu secara normal, diterima, ya kan, sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu. Tetapi ternyata tidak diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya, adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara listening? Oke, ini terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir dalam studi hukum itu. Saya terangkan peran-peran ya, memanfaatkan logika legal reasoning justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar, Anda benar-benar belajar Hans Kelsen? Pernah? Nah, saya sejurus, karena ini positifisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Steffenbaum dari Hans Kelsen. Pak Yaksa pernah belajar? Saya tanya, sejujur saja sebagai akademisi. Pernah? Tidak belajar, susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lah. Dilanjutkan saja. Keroskopon. Dilanjutkan saja, pendaraan ini. Tolong dilanjutkan saja. Itu sebagai bahan... Itu namanya Pure Theory of Law. Dari Hans Kelsen. Yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu puji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru sama seperti soal Pancasila tadi. Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret. Karena itu dia sebut sebagai fiksi hukum. Pancasila itu konkret. Ada lima silat. Pancasila itu konkret. Ada tanggal lahirnya. Stat fundamental norm tidak boleh ada tanggal lahirnya. Supaya dia jadi regulatif ideal. Ide yang menuntun saja. Jangan dibumikan ini. Kenapa begitu? Kan Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant. Yang juga menulis filsafat yang disebut Rainan Vernum. Logika murni itu. Ini bahayanya. Kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum. Itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal kurikulum fakultas hukum itu kacau. Reasoning yang tidak ada. Gimana mungkin Jaksa tidak mengerti beda antara Roskobot dan Hans Kelsen? Saya mengajar di filsafat hukum. Maaf, saudara-saudara menjelaskan pertanyaan kamu. Ini dungu juga nih Jaksa ini. Pendapat Tuhan dia saja dari percayaan. Jadi memang begitu. Sekarang ada problem. Berkembang teori-teori baru. Yang tidak perlu mengikuti stupid mom itu. Misalnya. Feminist Juris Prundance. Diterjemahkan secara bahasa Indonesia saja. Feminist Juris Prudence itu. Ini yang saya dengar nih. Feminist Juris Prudence artinya pengalaman perempuan itu konkret sebagai pengalaman hukum. Yang ditinggalkan berapa-apa. Yang kedua. Critical legal study. Untuk membaca di belakang hukum. Ada persekongkolan antara politik dan ekonomi. Ditinggalkan yang tadi. Ada economic analysis of law. Yang memakai metode ekonomi untuk membaca hukum. Ada hukum tentang lingkungan. Environmental ethics. Banyak betul. Itu yang sebetulnya diperlukan sebagai pembanding dari sistem positivistik kita itu. Terima kasih Pak Kim. Oke, satu lagi. Untuk melindungi kita, kami, selaku masri-sakim dari hukum formal secara filsafat hukum. Misal saudara berikan. Saya percaya bahwa akses kita terhadap teori, terhadap pengetuan di luar, bertumbuh melalui tadi sosial media itu. Tentu Pak Hakim, kalau pergi ke luar negeri, bertemu dengan Hakim-Hakim di luar negeri, kita bisa membandingkan bahwa sistem Anglo-Sakson pun mulai membicarakan hal-hal yang sifatnya filosofis. Yang tadinya dia tidak peduli itu. Dia cuma peduli prinsip stare decisis. Tapi sekarang, karena ada krisis lingkungan, orang belajar lagi tentang dasar-dasar filsafat hukum. Yang memungkinkan manusia itu diolah di dalam kapasitas sebagai warga. Bukan segera warga negara, tapi warga bumi itu. Jadi, etik lingkungan itu tumbuh secara bagus sekarang. Dan itu mempengaruhi juga sistem hukum ekonomi. Di Davos kemarin, bulan Januari, ada keputusan bagus bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dilindungi oleh hukum positifistik yang pro-akumulasi itu. Ada hukum baru tentang lingkungan, solidariti, human solidarity. Jadi, semua peralatan hukum kita harusnya kita revisi itu. Karena keadilan itu evolve. Keadilan itu in the making. Keadilan itu tidak konstan. Jadi, bagian ini yang... Terima kasih betul karena Pak Hakim artinya mengundang saya untuk memberi ceramah tentang perkembangan ilmu hukum. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup, G. Saya tidak mau tanya, cuma mohon kepada wajah hakim, boleh. Oke. Saya tidak mengambil kesempatan saya. Oke, apa itu? Saya tidak mengambil kesempatan saya. Tadi saya mendapat sedikit ilmu dari ahli tentang background belief. Jadi, kita biasakan istilah, mohon wajah hakim, bukan mengajari. Setelah ini ada persidangan dan selanjutnya, jangan pakai istilah penonton. Karena dalam KUHAP itu tidak ada istilah penonton. Supaya jangan imitasi juga ini, jadi kita semua adalah tontonan. Jadi, pengunjung sidang menurut KUHAP. Jangan pakai istilah-istilah, walaupun ini hanya istilah. Kalau istilah itu bisa membuat background belief rusak, membuat bocor semua ilmu-ilmu hukum yang ada di sini, big leaky, big leaky. Jadi, saya minta. Istilahnya apa jadi? Pengunjung sidang. Kalau kita bilang penonton, jadi kita semua juga penonton. Padahal imit jadi di publik, kita yang ini memang sedang dagelan. Mohon maaf. Jadi, mohon pakai istilah KUHAP saja, yaitu pengunjung sidang. Demikian cukup. Oke, bisa diterima. Yang mulia, tidak ada masalah. Tadi penting sekali. Oke, tidak ada masalah. Setelah Bung Roky selesai, mungkin sudah menjelaskan semua dan pulang. Tapi kita akan lanjut, Ibu. Menjadi, mungkin, pemeriksaan terdakwa. Kemudian, ujung-ujungnya ada penuntutan. Kemudian, kita suruh bikin pembelahan. Padahal, sudah dibatasi oleh pasal 143, dakwaan ini kan sudah tidak jelas, tidak lengkap, tidak sempurna. Dengan tidak ada ijazah aslinya. Kan harusnya sidang berhenti. Kenapa kita harus teruskan lagi sidang yang bertele-tele? Sebentar, Nge. Karena sudah harus jelas. Akibatnya begitu. Dakwa ini kan sudah tidak jelas. Sudah jelas. Kita bisa pahami. Itu kan inginan saudara. Tapi kan sesuai KUHAP, segala perkara yang disampaikan ke Hakim, harus kita selesaikan. Tidak mungkin kita menghentikan di tengah jalan. KUHAP juga menentukan, bisa batal demi hukum. Itu kan kalau diajukan eksepsi di awal. Walaupun tidak ada eksepsi, ini kan persidangan. Ya, iya. Nanti kita yang mempertimbangkan, itu kan kewenangan di kami, itu nanti Bapak-Bakak. Semuanya Bapak Hadim selalu mempertimbangkan, bernimbangan, sampai sudah saksi semua, lihat tetap tidak bersalah, tidak ada kesalahan yang jelas. Setelah bersalah tidak itu nanti. Setelah ponisi. Sebelum dinyatakan bersalah, tetap kita menganut asas peraduga tidak. Jadi, kalau begitu, simpulan pembicaraan kita tadi, dengan semua yang jelas tadi sudah disampaikan adalah, kedunguan dalam konteks sidang ini, kita jadi ikut dungu juga sebutnya. Jadi, itulah satu persoalan serius, Yang Mulya. Yang Mulya ini bisa menembuskan persoalan hukum ini dengan jelas, sebagai hakim. Sudah mudah, ya, bisa menemukan hukum ini dengan menemukan hukum ini dengan benar gitu loh. Jasa jok itu palsu. Kalau ada mana yang asli? Sekali lagi, itu sudah bersalah. Sekali lagi sering ditanyakan itu. Sekiranya itu. Jadi, saya rasa untuk hari ini, keterangan Ali, saya rasa cukup, Ali bisa meningkat. Ada? Ijin, karena beliau mau tiket pesawat. makanya Ali selesai. Ali boleh meningkat ke tempat. Karena keterangan Ali, silakan pendapat disampaikan di masing-masing kanon nanti ya. Tidak kita tanyakan kepada terdiawan. Keterangannya hanya pendapat. Silahkan majlis Oke Setelah Tolong pengunjung sidang Tolong yang nanti di luar ya Di luar, di luar, di luar Kalau memang mau berkomentar di luar, di luar Oke Oke, oke Yang namanya pengunjung sidang itu Duduk, rapi, hanteng Mendengarkan sidang Sesuai kayak sidang-sidang di televisi itu loh Di Jakarta aku bisa tenang Penontonnya tidak bersorak-sorak gitu ya Maunya seperti itu Nah ini kami tawarkan kepada Pak Tidak Hari ini setelah ini kita skor sidang Untuk istirahat sholat-sholat Apakah akan kita lanjutkan untuk pemerintahan terdakwa Untuk karena kita mengejar Supaya minggu depan bisa Tidak harus Ya nanti Sekarang kita tanya dulu Makanya kita tawarkan dulu Ya sebentar Ya makanya kita tawarkan dulu Ya ini di sisa waktu yang tersisa nanti setelah Setelah istirahat sholat Mungkin kita periksa sebentar Karena tidak kita periksa Nggak harus satu-satu nanti Mungkin dikustur dulu Ya nanti Anda nanti Anda karena tadi Anda mau mengajukan Kesehatan di cat Anda nanti belakangan Satu-satu Nanti 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 Satu-satu Kita selesai Ada pengantar dululah Dari keterangan terdakwa Oke Berhasil tukup Semoga apa? Saya minta IC Dengan